Terima kasih. Di rumah saya ada kolam, tapi sayang tidak ada ikannya. Barang siapa menjawab salam, saya doakan dimudahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Bapak sekalian, senang rasanya hari ini kita bersuat kembali dalam ruang kolaborasi pada modul 3.1 untuk sesi 2, yaitu sesi presentasi. Di mana pada modul 3.1 ini berpusat pada tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, untuk kali ini pada sesi 2 ini ibu bapak akan mempresentasikan terkait dengan hasil kerja kelompok yang dilakukan pada sesi 1 kemarin. Nah, untuk identitas paket modul kita adalah kita lakukan hari ini dengan durasi 3 jam pembelajaran, yaitu 1 jamnya adalah 45 menit. Jadi, totalnya 135 menit. Sehingga nanti kita akan belajar selama 3 jam pembelajaran ke depan. Kalau tadi kita memulainya pada pukul 15.10, artinya 14, ya 15.10. Insya Allah kita akan selesai pada pukul 17 lewat 25 menit. Nah, untuk kompetensi lulusan yang dituju adalah guru penggerak secara aktif meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya, menggerakkan komunitas sekolah, mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid, dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk capaian umum modulnya, guru penggerak secara aktif dapat menetapkan tujuannya, membuat rencana, dan membuat atau menentukan cara mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan diri. Juga guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid, dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal. Termasuk kemarin, teman-temannya, di Jambor IGTK hebat itu ada salah satu kategori lomba, yaitu kombel atau komunitas belajar inspiratif. Dan saya berharap teman-teman bisa menjadikan ini sebagai acuan kemarinnya, karena sudah lewat, mungkin ada di antara teman-teman yang mengikuti kegiatan itu. Lalu kemudian untuk capian khususnya adalah CGP dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4-3-9. Empat paradigma, tiga prinsip, dan sembilan angka pengambilan dan kemudian keputusan. Nah, untuk agenda kita adalah pembukaan, presentasi kelompok, dan penutup. Nah, untuk itu Ibu Bapak sekalian, untuk mengawali kegiatan kita, mari kita membuka kegiatan kita ini dengan berdoa bersama, agar keberkahan selalu menyertai kita. Doa dipimpin oleh Ketua Klas. Tadi, silakan Bapak Adil. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menentukan kepala, memohon ampun, seraya berdoa dengan khusyuk. A'udzubillah binasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan ni'abin, hamdan du'abin, hamdu'u wa'ikari'u masyidah. Allahumma salli'ala Muhammad wa'ala'ali Muhammad. Dengan segala kebasaranmu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas nikmat dan rahmatmu. Sehingga dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan Rukul sesi dua ini, Allah. Tiada harapan dan nambahan kami, melekan mengharapkan berukah dan ridomu yang selalu menyertai kegiatan Rukul ini. Ya Allah, nimpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tidak ada hambatan, suatu apapun, sampai selesai kegiatan ini nanti. Rabbana atina fitunia hasana, mafil'ah fitunia hasana wakinah sahabatna. Subhana rabbukai satiam maya sikun, wassalamu alaikum salih. Walhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Amin, amin ya Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak sekalian. Terima kasih, Bapak Adil, sudah memandu doa kita pada siang hari ini. Nah, untuk skenario pembelajaran kita, Ibu Bapak bisa lihat, ada salam pembuka, doa, dan kita akan buat kesepakatan belajar atau menyepakati kesepakatan belajar atau kegiatan kelas, lalu penyampaian tujuan pembelajaran. Nanti untuk presentasi kelompok sendiri, itu 105 menit. Termasuk dengan pesempatan buat teman-teman untuk melakukan revisi hasil kerja kelompoknya. Misalnya ada hal yang disampaikan, direvisi. Minta tolong, Bu Sahriani, diadmit yang masuk ya, Ibu. Soalnya tadi saya sudah jadikan sebagai co-host. Terima kasih, Ibu. Baik, selanjutnya kita beralih ke esbreaking ya. Ini tadi sudah salam pembuka dan berdoa. Nah, hari ini sebenarnya saya tidak menyiapkan esbreaking. Ini saya menawarkan kepada teman-teman, barangkali ada yang diantara Ibu Bapak sekalian yang ingin menunjukkan esbreaking yang bisa mungkin kita jadikan sebagai rujukan juga nanti ketika kita jadikan dalam proses pembelajaran. Barangkali ada yang mau memandu esbreaking kita pada hari ini. Silakan raise hand. Barangkali mungkin ada esbreaking yang sering kita lakukan di sekolah atau pada saat mungkin pada saat pelatihan, memandu pelatihan ketika bertindak sebagai moderator atau fasilitator. Oke, baik kalau tidak ada. Saya coba buat esbreaking-nya. Jadi, esbreaking-nya dia dalam bentuk fokus, olah-fokus dan olah pikir. Ya, jadi cluenya bumi itu bulat. Ini mungkin seorang yang suka nonton TikTok masih tahu. Jadi, cluenya adalah bumi itu bulat. Jadi, kalau saya bilang satu berapa? Nol. Oke, boleh. Kalau saya bilang delapan? Boleh, harapnya dua. Oke, dua sudah paham ya. Sekarang boleh-boleh. Teman-teman, teman-teman, teman-teman. Oke, boleh sudah tutup ya. Selanjutnya. Dua. Dua. Dua puluh empat. Sembilan belas. Satu. Satu. Wajib. 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 Dua. Sepuluh nol. Satu. Satu. Wajib. Dalam bumi itu bulat. Satu, satu, sepuluh satu. Oke. Jadi, lagi. Kalau saya bilang dua ratus. Dua. kalau saya bilang 308 1 3 3 3 3 3 300 nya 2 0 nya 308 ada yang bisa menjelaskan seperti apa ada yang bisa menjelaskan kenapa jawabannya seperti itu ya Pak Adia silahkan jadi seperti kita dengar tadi cluenya adalah bumi itu bulat jadi maksudnya disini yang berbentuk bulat jadi ada beberapa angka yang ada bentuk bulatnya nah itu itu jumlah jumlah bentuk bulat itulah yang kita hasilnya yaitu jawabannya seperti itu oke terima kasih Pak Adia bagaimana Pak Adia sudah hilang penasarannya jadi kalau 100 berarti 2 oke baik teman-teman kita beri aplas dulu untuk kita semua ice breaking tadi bisa memicu adrenalin kita semangat kita dan fokus kita untuk berlanjut dan mengikuti sesi presentasi pada siang hari ini oke kita lanjut ya terima kasih juga buat teman-teman tadi saya tadi waktu sebelum masuk itu saya sempat mendengar itu teman-teman saling berbagi ya tentang cara men-share screen atau berbagi layar dan itu adalah salah satu hal yang baik juga salah satu peran guru penggerak untuk saling berbagi dengan teman-temannya ya tadi sempat ada yang disampaikan oleh teman-teman jangan sampai saya keluar dari pendidikan guru penggerak tapi saya belum tahu saya screen atau berbagi layar terima kasih nah selanjutnya kita akan buat kesepakatan belajar ini ada kesepakatan belajar yang terlama ya mudah-mudahan ada perubahan yang pertama seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat lalu kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati ini kan biasa kalau kita dalam diskusi sering ada perbedaan pendapat sehingga mari kita berpikiran terbuka dan kita jadikan itu sebagai ajang untuk pembangan diri lalu kemudian jika ada satu peserta yang berbicara maka peserta lain yang mendengarkan jadi ibu bapak harap perhatikan mikrofonnya secara bertalah jangan sampai mikrofonnya terbuka atau bisa mengganggu orang lain orang-orang berbicara lalu kemudian berpendapat setelah dipersilahkan dengan menekan fitur raise hand yang ada di fitur jimitnya ketika ibu bapak punya hal yang ingin disampaikan namun ketika misalnya tidak kebagian kesempatan untuk menyampaikan secara lisan ibu bapak bisa mengumpatkan fitur-fitur lain seperti kolon chat yang ada di jimit berpartisipasi penuh ya ibu bapak ya kita manfaatkan ini sebagai ajang untuk belajar karena apalagi pendidikan guru penggerak ini tinggal menghitung hari ya kalau bisa dikatakan menghitung hari mungkin satu bulan ke depan itu sudah insyaallah kita selesai satu satu bulan atau enam minggu insyaallah apa satu bulan dua minggu mungkin ya satu bulan setengah lalu kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang bira nah ini harus ini menjadi pendekanan oke untuk untuk kesepakatan belajar ini apakah ibu bapak ada yang ingin direvisi silahkan kalau ada yang ingin melakukan revisi mungkin mau ditambahkan atau mau dikurangi ini duluan jempol-jempol artinya sudah sepakat tidak ada perubahan oke baik kalau begitu kita lanjut terima kasih ibu bapak atas responnya nah untuk tujuan pembelajaran kita kita berharap bahwa kesepakatan yang kita buat tadi itu bisa menjadi pemicu bisa menjadi rujukan kita sehingga kita bisa mencapai tujuan pembelajaran dari sesi 2 yang kita lakukan hari ini yang pertama CGP dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dalam menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan lalu kemudian CGP atau calon guru penggerak dapat saling memberikan tanggapan positif reflektif terhadap presentasi kelompok lain nah untuk aktivitas sesi presentasi ibu bapak nanti ini petunjuknya salah satu petunjuknya itu aktivitas presentasi nanti masing-masing kelompok akan menyajikan studi kasus pilihannya yang telah kemarin kita pilih di ruang kolaborasi sesetatu lalu mengikuti persyaratan yang tertera pada rubrik penilaian jadi saya yakin ibu bapak sudah memperhatikan rubrik penilaian yang ada di LMS sehingga nanti yang dipresentasikan ini adalah karya atau konten atau produk yang telah ibu bapak analisis berdasarkan rubriknya dengan mengacu pada rubrik penilaian yang ada lalu kemudian setiap kelompok akan mendapatkan satu kelompok hadirin artinya ini penanggap jadi satu kelompok akan ditanggapi oleh satu kelompok nanti saya sudah nanti saya perlihatkan siapa yang kelompok yang akan menjadi penanggap setiap satu kelompok oke selanjutnya untuk aturan presentasinya ini masih kelanjutan presentasi kasus kelompok itu totalnya satu kelompok diberi waktu 35 menit untuk presentasi itu 20 menit lalu kemudian penyampaian analisis itu di kasus kelompok lain atau tanggapan atau pertanyaan itu 10 menit lalu kemudian respon dari kelompok penyaji umpan baliknya atau feedbacknya lalu 5 menit lalu kemudian penugasan merevisi hasil kerja kelompok ini untuk memunggah diunggah ruang kolaborasi nah untuk kerja bersama ke diskusi presentasinya ini juga adalah petunjuk ketika nanti teman-teman berdiskusi menjadi moderator ada yang menjadi moderator dari kelompok penyaji yang memandu jalannya presentasi kelompok penyaji lalu kemudian menjadi penyaji yang presentasikan hasil analisis kasus pilihan kesepakatan di kelompoknya sesuai alokasi waktu yang diberikan itu 35 menit secara keseluruhan satu kelompok lalu kemudian menjadi penanggap yang bertugas menganalisis studi kasus pilihan kelompok lain dan memberikan tanggapan dan pertanyaan konfirmasi terhadap hasil analisis kasus dari kelompok penyaji sesuai alokasi waktu yang diberikan jadi nanti teman-teman ketika mendapat tugas untuk menanggapi satu kelompok silakan dianalisis berdasarkan temuan atau berdasarkan analisisnya kelompok penyaji tadi lalu kemudian menjadi kelompok lain yang menyimak dan bertanya jika diminta oleh moderator misalnya ternyata masih ada waktu yang tersiksa moderator bisa memberikan arahan kepada kelompok lain yang tidak bertugas sebagai penanggapnya untuk memberikan pertanyaan kalau misalnya memang dibutuhkan lalu kemudian merevisi hasil kerja kelompok berdasarkan saran masukan dan empat balik dari kelompok lain lalu kemudian nanti mengunggah tugas hasil revisi tadi secara individu di LMS nah ini ini pembagian kelompok penanggap dan penyajinya untuk kelompok penyaji kelompok 1 dengan sisi 1 ini 35 menit kelompok 1 yang akan tampil pertama itu akan ditanggapi dan kelompok penanggapnya adalah kelompok 3 yang memberikan tanggapan adalah kelompok 3 jadi kelompok 3 silakan nanti mungkin lewat grup grupnya masing-masing atau bahku telepon siapa yang akan memberikan pertanyaan siapa yang akan mungkin 1-2 orang mungkin mau memberikan pertanyaan atau mungkin saran atau ada hal yang kurang dipahami serta mungkin ingin mengklarifikasi sesuatu lalu kemudian kelompok 2 akan ditanggapi oleh kelompok 1 lalu kemudian kelompok 3 akan ditanggapi oleh kelompok 2 ini teman-teman bisa screenshot ya saya online kembali kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok 3 kelompok 2 ditanggapi oleh kelompok 1 dan kelompok 3 ditanggapi oleh kelompok 2 nah apa yang ditanggapi nah ini yang ditanggapi ya umpan balik atau tanggapan diberikan itu berdasarkan pertanyaan. Jadi ada dua pertanyaan pemandiknya. Apakah hasil kelompok yang dipresentasikan sudah menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan empat paradigma, tiga prinsip, dan sembilan langkah kemudian. Jadi teman-teman dengarkan simak baik-baik apa yang disampaikan oleh kelompok penyaji. Jangan sampai dari presentasinya itu belum berkesesuaian atau belum menerapkan ini, 439 ini. Ya nanti silakan teman-teman gali itu. Lalu kemudian apakah keputusan yang diambil sama dengan hasil analisis kelompok? Apabila berbeda, apa yang berbeda? Kenapa berbeda? Apabila sama bisa memberikan, teman-teman bisa memberikan penguatan atau kelompok itu, kelompok penyaji memberikan penguatan terhadap itu. Oke, ini rubrik penilainya ada di LMS ya. Pasti teman-teman sudah melihat itu. Yang dinilai dalam presentasi dan tugasnya ini. Yang pertama adalah kualitas isi materi studi kasus pilihannya. Kalau ingin hasilnya yang lebih tinggi atau kolaborasi yang hebat. Yang pertama, pemilihan studi kasus sangat baik dan tepat. Mengandung unsur dilema etika. Jadi kalau tidak ada unsur dilema etikanya berarti ada kekurangan di situ. Lalu kemudian ada paradigma. Ada prinsip yang dianut. Serta sembilan langkah pengujian yang sudah nampak dari penyajiannya. Dan disajikan dengan sangat baik. Ada unsur refleksi dari hasil pengujian yang menarik. Dan mengandung unsur tak terduga atau investigasi trilema ya. Seperti yang kita jelaskan kemarin. Penyajiannya utuh, runtut, komprehensif dan mudah diikuti. Lalu kemudian indikator kedua dalam rubrik penilainnya. Efektivitas penyampaian atau penyajian studi kasus. Ini apakah pemilihan bahasanya yang komunikatif. Pemilihan kata dan proyeksi vokalnya. Lalu pemilihan secara keseluruhan, secara menarik untuk diikuti. Dan penyampaiannya pun mudah dicerna. Jadi tidak berbelit-belit. Lalu kemudian masukan dan atau tanggapan 15%. Kelompok sangat aktif dan apresiatif dalam memberikan tanggapan. Dan masukan konstruktif kepada kelompok penyaji. Nah ini penanggap ini pun juga mendapat nilai. Jadi selain nilai dari kelompok masing-masing sebagai penyaji. Khusus untuk yang ini. Aspek atau indikator penilaian pertama, kedua dan yang terakhir empat. Juga ketika ibu bapak memberikan tanggapan yang aktif. Apresiatif dan konstruktif itu juga mendapatkan penilaian. Seluruh anggota kelompok tampak menyimak dan memberikan perhatian penuh pada saat kelompok penyaji memberikan presentasi. Lalu kemudian pengaturan waktunya sangat baik dalam pengaturan waktu. Penyampaian materi padat dan waktu yang sangat efektif. Waktu yang diberikan adalah 3 sampai 5 menit dipergunakan dengan sangat baik. Intinya ibu bapak menyelesaikan satu kelompok itu diselesaikan dalam durasi 35 menit maksimal. Oke baik untuk sampai di sini adakah yang ini bertanya atau mungkin masih bingung atau mungkin perlu mendapat pencerahan lebih lanjut. Sebelum kita masuk sesi diskusi. Oke kalau sudah dipahami ibu bapak boleh diberikan respon. Oke bu Haji Arimida silahkan. Tapi ibu mau bertanya tadi untuk yang aturan presentasi yang penanggap misalnya tadi saya kelompok 2 berarti penanggapnya itu kelompok 1. Jadi yang mengajukan pertanyaan hanya dari kelompok 1 saja kah? Atau bisa dari kelompok 3? Ya terima kasih ibu. Baik terima kasih banyak Bu Haji Arimida. Jadi kalau kita lihat tadi aturan presentasinya jadi ini agak berbeda ya dari sebelum-sebelumnya ya. Kali ini kita tentukan siapa yang menjadi penanggapnya. Jadi ibu Haji Arimida kalau kelompoknya tadi terlihat yang memberikan tanggapan dari kelompok 1 maka kelompok 1 lah yang berhak memberikan pertanyaan. Terkecuali masih ada waktu Bu Haji dalam 35 menit itu Bu Haji misalnya selaku moderator boleh melemparkan kepada kelompok lain. Baik terima kasih ibu. Selanjutnya mungkin masih ada yang bertanya sebelum kita masuk diskusi. Aman? Kalau sudah aman tolong dengan respon diampolnya. Kalau belum aman silahkan tekan raise hand. Oke baik. Terima kasih teman-teman sekalian atas diampolnya. Kalau begitu untuk efisensi waktu kita langsung ke sesi diskusi. Untuk pertama kita undang kelompok pertama yang akan ditanggapi nantinya oleh kelompok kompok 3. Silahkan saya serahkan kepada moderator. Lompok 1. Baik terima kasih banyak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rahmanirrahim. SS SPD M. HUM. GR selaku fasilitator. Yang terhormat Ibu Andieka. SPD MPD dan Pak Irwang. SPD selaku pengajar praktik. Serta Bapak Ibu Guru Calong Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sopeng. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Yaitu kelompok 1. Untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai studi kasus dilema etika. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yaitu Ibu Asira sebagai pemateri. Ibu Sahriani sebagai penanggap. Ibu Eka Wati sebagai penanya. Dan saya sendiri sebagai moderator. Nah, sesi diskusi kita kali ini terdiri dari 2 sesi. Yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya-jawab. Sesi penyampaian materi ada 20 menit. Dan sesi tanya-jawab 15 menit. Nah, untuk mengefisienkan waktu. Saya persilahkan kepada Ibu Asira untuk memaparkan hasil diskusi kami. Kepada Ibu dengan hormat, disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, kami akan membacakan hasil kelompok kami. Yaitu disini pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin studi kasus dilema etika. Dan puang kota kami yaitu Ibu Eka Wati, Ibu Sahriani, saya sendiri, Asira. Kasus di sini yaitu kejadiannya pada akhir tahun yang biasa terjadi di sekolah-sekolah yaitu Pada akhir kegiatan tahun pelajaran, sekolah mengadakan kegiatan rapat kenaikan kelas. Kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan wali kelas, guru BK, dan semua dewan guru untuk membahas laporan hasil belajar murid selama satu tahun pelajaran. Kriteria kenaikan kelas yang harus dilaporkan masing-masing wali kelas, yaitu data efektif dari BK, dan informasi pembelajaran dari guru. Kriteria kenaikan kelas sebagai berikut. Jumlah nilai dibawah KKTP maksimal 3 mata pelajaran, persentase kehadiran 80% dari total hari efektif. Nilai sikap sekurang-kurangnya baik dan menyelesaikan seluruh program kegiatan belajar yang sudah ditetapkan oleh Satuan Pendidikan serta telah mengikuti asesmen formatif sumatif. Kepala sekolah pun meminta dan memerintahkan kepada dewan guru untuk memberikan nilai kepada seluruh siswa tanpa kecuali harus minimal KKTP. Karena bila ada siswa yang tidak naik kelas, dikarenakan tidak sampai nilai KKTP-nya, khawatir siswa tersebut malu tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah. Dan hal tersebut akan bertentangan dengan peraturan pemerintah daerah, dan pasti sekolah akan mendapat teguran keras. Padahal, pada faktanya, banyak sekali murid yang nilainya dibawah KKTP. Namun, jika tetap dinaikkan dan mendapat nilai yang memenuhi standar KKTP, seolah-olah tidak ada ketegasan dari pihak sekolah. Dan menganggap penilaian yang dilakukan guru sia-sia saja, yang ujung-ujungnya terjadi sistem tembak nilai, sehingga reputasi sekolah dipertaruhkan. Ada pun analisis kasus di sini, yaitu yang pertama, paradigma dilema etika, prinsip dilema etika, sembilan langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Paradigma dilema etika di sini, yaitu yang diambil kita ambil adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Di mana dilema etika terjadi saat kepala sekolah meminta guru untuk memanipulasi nilai dan kehadiran murid, karena adanya rasa kasihan, khawatir, putus sekolah jika harus tinggal kelas. Kemudian, prinsip dilema etika di sini, yaitu berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Di mana prinsip tersebut berpikir, berbasis rasa peduli ini dipilih karena bertujuan untuk memberi kesempatan kepada murid, agar dapat tetap melanjutkan sekolah. Berikutnya, sembilan langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, yaitu di sini kita ambil mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang bertentangan di sini adalah nilai kejujuran dengan nilai kemanusiaan, yang mana guru tidak jujur saat memberikan nilai, karena mengutamakan rasa kemanusiaan kepada muridnya. Kemudian berikutnya, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ada pun yang terlibat dalam situasi tersebut adalah, yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru, ketiga murid, keempat masyarakat. Berikutnya, yang ketiga yaitu, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Ada pun faktanya yaitu, beberapa murid memiliki nilai kurang dari KKP dan ketidakhadiran melebihi batas maksimal sehingga tidak memenuhi syarat kenaikan kelas. Dua, kepala sekolah menginstrusikan agar guru memberikan nilai minimal ke KTP dan mengubah ketidakhadiran agar dapat naik kelas. Tiga, guru merasa kurang nyaman atas keputusan tersebut, karenanya merasa kurang adil pada murid yang rajing. Empat, terakhir yaitu, kepala sekolah khawatir jika anak tidak naik akan putus sekolah. Namun juga khawatir jika semua dinaikkan maka reputasi sekolah kurang baik di mata masyarakat. Yang keempat di sini langkah berikutnya, pengujian benar-salah. Di sini yang pertama pengujian uji legal, tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut sehingga termasuk ke dalam dilema etika. Pengujian benar-salah, di sini uji regulasi standar profesional. Ada pelanggaran kode etik profesi dalam kasus ini. Hal tersebut dapat dilihat dari guru memberikan nilai yang tidak sesuai dengan aturan persentase nilai akhir kenaikan kelas. Ketidaksesuaian tersebut dapat dibuktikan dari kehadiran murid yang tidak cukup, kurangnya nilai harian, dan murid hanya datang pada saat ujian akhir kenaikan kelas berlangsung. Langkah berikutnya, pengujian benar-salah, uji publikasi. Jika keputusan saya dipublikasikan di media cetak atau elektronik, atau menjadi viral di media sosial, saya akan merasa tidak nyaman karena akan merusak nama baik pribadi dan sekolah. Langkah berikutnya, pengujian benar-salah, uji panutan atau idola. Keputusan yang diambil adalah memberikan nilai minimal KKTP karena mementingkan nilai kemanusiaan murid agar tidak putus sekolah. Pengujian berikutnya adalah pengujian paradigma benar-lawan-benar. Dalam pengujian benar-lawan-benar, paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Langkah berikutnya, melakukan prinsip resolusi. Dari tiga prinsip penyelesaian dilema, prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli. Hal tersebut dilakukan karena memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat melanjutkan kejenjang pendidikannya sehingga wajib belajar 12 tahun tercapai dengan maksimal. Langkah berikutnya adalah investigasi opsi trilema. Murid yang nilai rafornya dinaikkan menjadi nilai KKTP tidak diberikan begitu saja oleh guru. Namun, ada perlakuan khusus berupa pemberian tugas tambahan yang harus dikerjakan oleh murid. Langkah berikutnya, buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah memberikan nilai sesuai KKTP dan ketidakhadiran tidak melebihi batas maksimal. Dengan catatan, murid telah diberikan tugas tambahan agar meminimalisir ketidakadilan yang dirasakan murid lain. Langkah terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berdasarkan keputusan yang diambil, maka anak yang nilainya dibawa KKTP tetap mendapatkan nilai KKTP untuk mengantisipasi anak putus sekolah apabila tidak naik kelas. Ada pun hal menarik dan tak terduga, yang pertama hal menariknya adalah nilai kemanusiaan lebih diutamakan pada kasus tersebut karena menyangkut masa depan anak. Hal yang tak terduga adalah akan terjadi kasus yang sama untuk berikutnya setiap tahunnya apabila tidak ditangani dengan baik. Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap setiap kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masih adakah pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Pengambilan dan pengujian terhadap kasus yang dipilih sudah tepat karena sudah sesuai dengan sembilan langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tidak ada pertanyaan lanjutan dan keputusan tersebut sudah tepat. Daptar tugas checklist tugas kolaborasi yang ini adalah yang pertama, Stadis kasus pilihan mengandung unsur dilema etika ada, Memuat salah satu paradigma dari empat paradigma dilema etika ada, Memuat salah satu prinsip dari tiga prinsip dilema etika ada, Memuat sembilan langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan ada, Memuat hal-hal menarik atau tak terduka yang ditemui dalam menganalisis tadi kasus pilihan ada, Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggan waktu ada, Setiap anggota telah menyebabkati paradigma prinsip dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum ada, Hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota ada, Terima kasih. Terima kasih. Itulah hasil dari kelompok diskusi kami, kelompok satu. Saya seratkan kepada moderator. Terima kasih banyak Ibu Ira. Nah itulah pemaparan diskusi, hasil diskusi kami yang disampaikan oleh Ibu Ira. Nah untuk kelompok penanggap yang menanggapi kelompok satu yaitu kelompok tiga yang beranggotakan Ibu Sri Uli, Ibu Selfie, dan Ibu Erwana. Nah perlu saya sampaikan bahwa kami kelompok satu akan selesai pada pukul 16.08 nantinya. Dan untuk efisiensi waktu, saya persilahkan kepada kelompok tiga untuk memberikan tanggapan atau saran atau kritikan untuk kelompok kami. Dengan hormat, disilahkan. Saya persilahkan kepada Ibu Erwana. Silahkan, Bu. Terima kasih, Bu, atas kesempatan yang diberikan. Dan tadi waktu presentasi kelompok Ibu, saya membaca bagian paradigma dilema ITK yaitu tentang rasa keadilan lawan rasa kesihan. Nah di sini dilemanya ITK-nya terjadi saat kepala sekolah meminta guru untuk memanipulasi nilai dan kehadiran murid karena adanya rasa kesihan, khawatir, kutus sekolah jika harus ditinggalkan. Nah pertanyaan saya, Bu. Apakah dampak kira-kira jangka panjang dan jangka pendek jika instruksi kepala sekolah tersebut diikuti? Baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, tanggapan atau pertanyaan kedua saya persilahkan kepada Ibu Selfie Mandasaris. Dengan hormat, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi terkait tadi hasil presentasi dari kelompok I, menurut saya berdasarkan kasus yang dipeparkan tadi sudah memuat empat paradigma, prinsip, dan sembilan langkah pengambilan keputusan. Nah mungkin sedikit yang ingin saya tanyakan di sini. Tadi pada kumpulan fakta-fakta yang relevan mungkin bisa ditampilkan dulu yang itu, Bu. Tadi di sini yang dipeparkan itu ada empat fakta yang relevan sesuai dengan situasi dari kasus yang Ibu peparkan tadi. Nah mungkin jika ditelah lebih jauh lagi mungkin ada beberapa lagi fakta-fakta yang muncul berdasarkan kasus yang Ibu peparkan lagi. Kemudian juga di sini yang ingin saya tanyakan pada poin keempat terkait fakta-fakta yang relevan di sini. Kepala sekolah khawatir jika anak tidak naik akan putus sekolah. Namun juga khawatir jika semua dinaikkan maka reputasi sekolah kurang baik di mata masyarakat. Nah kalau seperti ini apa keputusan apa yang akan dihasilkan dari pertemuan antara atau rapat yang dilakukan antara guru maupun kepala sekolah. Nah di sini kepala sekolah khawatir jika semua dinaikkan maka reputasi sekolah akan kurang baik. Namun bagaimana jika yang dinaikkan hanya sebagian saja. Apakah itu mungkin lebih tidak adil lagi kepada siswa yang memiliki kemampuan atau permasalahan yang sama. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Pertanyaan selanjutnya atau tangkapan selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Uli Sri Uli. Kepada Ibu dengan hormat diselahkan. Ya terima kasih atas kesempatannya. Tadi dari kasusnya disitu dijelaskan kasusnya ini terkait dengan siswa yang dinaikkan kelas. Padahal siswa itu kehadirannya kurang, ada sikapnya kurang baik, ada juga nilainya yang dibawa ke KTP. Nah khusus untuk kasus siswa yang dibawa ke KTP tadi katanya dilakukan penambahan nilai agar sesuai ke KTP. Nah jika seperti itu kira-kira adakah resiko yang mungkin terjadi dari kebijakan tersebut. Misalnya baik dari siswa yang mendapat kasus lain seperti tadi yang kehadirannya kurang. Kira-kira adakah resiko yang mungkin terjadi dari siswa maupun dari pihak sekolah bagaimana pandangannya orang tua dan pandangannya masyarakat. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan atau pertanyaannya. Di sini ada tiga pertanyaan mengenai kasus kami yaitu kasus kelompok satu mengenai dilema seorang guru ketika akan memberikan nilai bagi siswa yang jarang naik ke sekolah, kemudian nilai sikapnya kurang, serta ada beberapa nilainya dibawa ke KTP. Pertanyaan pertama dari Ibu Erwana yakni apakah dampak jangka panjang dan jangka pendek terhadap instruksi Kepala Sekolah untuk memberikan penambahan nilai. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Selfie Mandasari yaitu keputusan apa yang akan dihasilkan saat rapat ketika Kepala Sekolah khawatir jika tidak dinaikkan kelas maka akan putus sekolah, tetapi jika dinaikkan kelas maka reputasi sekolah kurang baik. Nah terus pertanyaan ketiga terkait siswa yang dinaikkan kelas nilainya dibawa KKTP, kemudian di sini pertanyaannya adalah adakah resiko yang akan timbul dari kebijakan tersebut yaitu penambahan nilai dibawa KKTP baik untuk siswa, orang tua, ataupun masyarakat. Nah untuk pertanyaan pertama saya persilahkan kepada rekan saya, anggota kelompok saya, saya persilahkan kepada Ibu Sahriani. Silahkan Bu. Mungkin karena jaringannya kurang baik, saya alihkan dulu ke Ibu Ekawati, silahkan Bu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Dan ada pun pertanyaan dari Ibu Terwana terkait dilema etika terjadi saat kepala sekolah meminta guru untuk memanipulasi nilai dan kehadiran murid karena adanya rasa kasihan, khawatir, serta putus sekolah jika harus tinggal kelas. Nah, apa dampak jangka pendek dan jangka panjang jika instruksi kepala sekolah tersebut diikuti? Jadi di sini mengikuti instruksi kepala sekolah untuk memanipulasi nilai dan kehadiran murid meskipun didasari rasa kasihan memiliki dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang serius baik bagi guru maupun siswa tersebut. Jadi ada beberapa dampaknya. Yang pertama itu dampak jangka pendek. Salah satunya yaitu siswa tidak mengembangkan kemampuannya dengan nyata. Dengan memanipulasi nilai membuat siswa tidak menghadapi kenyataan mengenai kelemahan akademik siswa itu sendiri. Akibatnya mereka mungkin tidak belajar dengan sungguh-sungguh atau memperbaiki kelemahan yang dimiliki siswa tersebut. Kemudian perasaan tidak adil bagi siswa yang lain. Siswa yang rajin dan mencapai hasil dengan usaha akan merasa diperlakukan tidak adil. Yang tidak bisa apalagi namanya merasa tidak adil diperlakukan ketika dia mendapatkan nilai yang sama. Kemudian ada pun jangka panjang yang dapat dampak jangka panjang yang dapat diakibatkan yaitu Apalagi namanya yang pertama itu kerusakan pada masa depan siswa. Kenapa saya katakan begitu? Jadi dalam jangka panjang itu siswa yang lulus tanpa kompetensi yang dia miliki Misalnya dia akan merasa kesulitan di jenjang pendidikan berikutnya ataupun di dunia kerja. Misalnya siswa yang masih kurang dalam hal membaca ketika dia dinaikkan apalagi namanya hanya didorong-didorong saja untuk naik kelas Dia akan mendapatkan dampak di kemudian hari. Kemudian yang kedua yaitu menurutnya kita juga mendapatkan kepercayaan menurutnya kepercayaan orang tua dan masyarakat. Kenapa saya katakan seperti itu? Jika masyarakat atau orang tua mengetahui ketika kita memanipulasi sebuah nilai maka kepercayaan terhadap sekolah itu bisa berkurang Atau mungkin dia menganggap oh ternyata nilai itu bisa dimanipulasi. Begitu itu sedikit pendapat menurut saya Ibu mungkin ada tambahan dari anggota lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Eka. Nah selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Sahriani. Halo Bu. Kemungkinan jaringan Ibu Sahriani kurang baik. Jadi saya menambahkan sedikit. Intinya tadi dari jawaban dari Ibu Eka bahwa tentu dalam pengambilan keputusan ini ada dampak jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu dampak jangka pendek yakni pemberian nilai tambahan kepada murid itu tentu kita mengabaikan prinsip keadilan. Artinya siswa yang hadir merasa tidak dihargai dan karena kita memberikan nilai kepada siswa yang jarang ke sekolah. Kemudian selanjutnya penambahan nilai juga secara otomatis atau manipulasi nilai kepada siswa yang tidak aktif dalam proses pembelajaran bisa menurunkan standar akademik secara keseluruhan. Memunculkan persepsi bahwa KKTP diabaikan. Selanjutnya menghambat kemampuan siswa untuk menghadapi tantangan masa kehidupan yang nyata. Nah dampak jangka panjangnya itu tentu mempengaruhi kualitas lulusan dan citra sekolah di mata publik serta menghambat perkembangan keterampilan dan kompetensi siswa yang dibutuhkan di masa depan. Bagaimana Ibu Erwana? Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Bagaimana? Apakah ada tanggapan? Terima kasih Ibu atas jawabannya. Nah disinilah kita dapat sebagai guru tentu perasaan kita dalam mengambil keputusan tentang kenaikan kelas ini jika mengalami kasus seperti ini itu luar biasa terasa berat. Kenapa saya katakan demikian? Karena tadi yang kedua jangka panjang dan jangka pendek itu jika kita tidak memberikan tambahan kepada anak-anak kita tentu tidak memenuhi standar kurikulum. Untuk karena sekarang kan kelompok merdeka anak-anak tidak bisa tinggal kelas. Sedangkan kalau dinaikkan itu jika orang itu mengetahui di luar tentu reputasi sekolah kita. Iya. Jadi disinilah kita, apa, kayak itulah dilema. Dilema. Antara rasa keadilan dan rasa kasihan terhadap siswa yang tidak, karena kalau tidak naik kelas, otomatis dia kita fokus. Soalnya Ibu terima kasih banyak atas jawabannya. Baik Ibu, mungkin ada penguatan dari rekan saya Ibu Asirah. Kepada Ibu dengan hormat disilahkan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi jawaban dari teman-teman saya semuanya sepertinya sudah sangat jelas sekali ya. Jadi saya cuma tambahkan sedikit bahwa penambahan nilai bagi peserta didik atau siswa kita itu yang belum mencapai KKTP atau kriteria ketentasan minimum dalam pembelajaran itu bisa menimbulkan beberapa dampak bagi anak tersebut. Yang pertama mungkin anak ini yang termasuk dalam contoh dalam golongan tidak mampu, mungkin dia sudah merasa bahwa dia bisa padahal sebetulnya kurang. Itu. Kalau jangka pendeknya. Kalau jangka panjangnya sepertinya untuk seterusnya mungkin nanti dia selalu berharap nilai diberikan ditambahkan terus. Itu dampaknya kalau untuk jangka panjang. Jadi untuk seterusnya di kelas-kelas berikutnya mungkin dia akan merasa bahwa pasti saya akan dikasih nilai tinggi lagi. Ya itu. Karena mereka sudah tahu bahwa nilainya sudah ada memang sama gurunya. Selain itu anak-anak di sini yang lebih rajin mungkin merasa bahwa kenapa ini anak-anak yang bodoh? Kok nilainya mau sama dengan saya? Ya. Jadi itu resikonya bagi kita sebagai guru. Karena biasanya anak-anak yang rajin itu dengan standar nilai misalnya 80. Anak-anak yang rajin biasa mendapat nilai misalnya contoh dalam peniaian 85 tapi dikasih anak-anak yang kurang dikasih nilai 80 maka otomatis anak yang merasa pintar ini mengatakan bahwa Kenapa ini nilai kumah hampir sama dengan anak yang kurang? Kemudian di sisi lain juga tadi ada juga orang tua bisa juga salah memahami kemampuan anaknya. Jadi inilah resiko yang terjadi kepada kita sebagai seorang guru dalam memberikan penilaian kepada siswa. Apalagi memang sekarang betul yang dikatakan Ibu Erwana bahwa kurikulum merdeka itu menganjurkan kita untuk jangan menyimpan anak atau jangan tidak menaikkan siswa ke jenjang berikutnya. Karena menurut dari yang kemarin kita pelajari dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu mungkin belum mampu pada tahap ini tetapi mungkin tahap berikutnya dia sudah mulai berkembang. Jadi itulah sedikit tambahan dari saya, Dik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih atas penguatan yang telah diberikan. Disinilah kita sebagian besar guru merasakan bahwa pada saat mau pemberian nilai disinilah dilema kita guru di sisi lain kita ingin berpihak kepada murid, di sisi lain juga kita pikirkan dampak yang akan terjadi. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua dari Ibu Selfie Mandasari tentang kumpulan fakta-fakta relevan dalam situasi ini di mana kepala sekolah khawatir jika anak tidak naik akan putus sekolah namun juga khawatir jika semua dinaikkan maka reputasi sekolah kurang baik di mata masyarakat. Pertanyaannya, keputusan apa yang akan dihasilkan saat rapat jika kepala sekolah juga sendiri bimbang? Seperti itu. Saya persilahkan kepada rekan saya, saya persilahkan kepada Ibu Eka Wati. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi ketika di sini sebenarnya kita merasa dilema ya dengan nilai. Jadi ketika kita guru merasa kurang nyaman atas keputusan terkait kurang adil pada murid yang lain dan kepala sekolah juga khawatir jika anak-anak yang tidak naik kelas itu maka dia akan putus sekolah. Namun juga khawatir jika semua dinaikkan maka reputasi sekolah kurang baik di mata masyarakat. Jadi di sini ada beberapa keputusan yang mungkin bisa diambil yaitu ketika siswa yang bermasalah atau siswa yang kurang nilainya ini diberikan tugas semacam tugas tambahan atau bisa juga dikatakan naik kelas secara bersyarat dengan memberikan tugas tambahan agar meminimalisir ketidakadilan yang dirasakan murid lain. Nah, jadi dengan tugas tambahan di sini mungkin, apalagi namanya siswa lain mengatakan bahwa oh ternyata siswa yang nilainya kurang ini tidak dinaikkan begitu saja tidak dinaikkan kelas begitu saja dan tidak diberikan nilai begitu saja tetapi dia bisa mengutarakan bahwa siswa yang teman saya yang nilainya kurang ini dia diberikan tugas tambahan sehingga dia bersyarat untuk naik kelas. Terima kasih. Itu sedikit dari saya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Syahriani dan Ibu Syahriani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Syahriani. Kepada Ibu dengan hormat disilahkan. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf sebelumnya karena tadi sudah mau menjawab tapi jaringan saya kurang ini, kurang memungkinkan. Jadi saya langsung saja ke pertanyaan Ibu Syahriani. Keputusan apa yang akan dihasilkan pada rapat guru dan kepala sekolah tersebut? Nah disinilah terjadi dilema ya. Dilema antara nilai kemanusiaan dan nilai kejujuran. Jadi disini yang kemungkinan banyak terjadi kita memilih nilai kemanusiaannya. Di mana pada keputusan ini yang dikatakan tadi Ibu Eka bahwa kita memberikan tugas tambahan kepada siswa. Mungkin juga kita bisa memberikan alternatif solusi kepada siswa bahwa siswa yang kurang nilainya bisa kita berikan program remedial. Program remedial untuk membantu siswa tersebut untuk mencapai nilai KKTP. Kemudian tadi juga sudah disinggung Ibu Eka bahwa bisa diberikan tugas tambahan dan mungkin juga bisa diberikan bimbingan belajar tambahan. Jadi kita mengambil waktu tertentu atau menambah waktu untuk membimbing siswa ini. Selain itu kita juga bisa bekerja sama dengan orang tua siswa. Iya. Di mana sebagai guru kita dapat bekerja sama atau melibatkan orang tua siswa itu untuk memberikan dukungan belajar kepada anaknya di rumah. Iya mungkin itu buat tambahan dari saya. Terima kasih. Baiklah Bu, terima kasih atas jawabannya. Jadi keputusan yang diambil adalah tetap menaikkan siswa tersebut ke kelas selanjutnya dengan catatan. Ada kesepakatan dengan memberikan tugas tambahan atau program remedial. Kemudian bisa juga pendampingan atau bimbingan serta pemberian tugas alternatif. Nah pemberian tugas tambahan ini tentu ada jangka waktu tertentu. Seperti itu Bu Selfie bagaimana Bu? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jadi terkait kasus yang dibahas tadi itu saya rasa kita hampir semua sekolah itu mengalami dilema yang sama terkait siswa yang mungkin memiliki nilai akademik yang dibawa ke KTP yang telah ditetapkan. Namun juga kita bimbang antara menaikkan ke kelas selanjutnya atau tetap di kelas tersebut. Nah disini tadi yang saya tangkap adalah disini bagaimana guru menyusun suatu skenario yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang ada di sekolah terutama siswa-siswa yang memang memiliki kemampuan yang di atas ke KTP. Sehingga dia merasa meskipun teman yang nilainya rendah naik kelas tapi karena adanya pemberian tugas tambahan kemudian remedial sehingga mungkin bisa meminimalisir tingkat ketidakadilan yang dirasakan oleh murid yang memiliki pemahaman yang lebih tinggi. Kemudian juga tadi kita harus bekerja sama dengan orang tua siswa di mana kita menyampaikan apa saja permasalahan yang dihadapi anak tersebut sehingga kita guru dan orang tua bisa bekerja sama agar siswa tersebut bisa mengalami peningkatan terutama terkait pemahaman materinya di kelas yang lebih tinggi. Terima kasih atas jawabannya Bu. Baik Bu, selanjutnya pertanyaan terakhir dari Ibu Sri Uli Zaria yakni dari kasus kelompok terkait adanya penambahan nilai atau pemberian nilai sesuai KKTP, apakah ada risiko yang mungkin terjadi dari kebijakan tersebut? Nah, untuk kesempatan pertama saya persilahkan kepada Ibu Zaria untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaannya dari Ibu Sri Uli yaitu resiko yang bisa terjadi dari siswa dan dari sekolah. Nah, yang pertama di sini kita melihat resiko bagi siswanya. Nah, mungkin di sini siswa akan mengalami penurunan motivasi belajar. Karena siswa mungkin kehilangan motivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh karena merasa nilai yang mereka dapatkan tidak mencerminkan dari kemampuan sebenarnya. Iya, kemudian mungkin juga di sini resiko untuk siswanya yaitu bisa mengalami kesulitan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi lagi. Iya, kenapa saya katakan begitu? Karena mungkin dia belum mampu untuk menyerap pelajaran yang lebih tinggi. Iya, karena ini kan siswa misalnya kita, apa namanya, dorong untuk naik kelas. Iya, mungkin itu Bu dari siswanya. Kemudian bagi sekolah yaitu, kalau misalnya masalah ini, apa namanya, tercium di luar, maka sekolah akan rusak reputasinya. Iya, berarti sekolah kita itu hilang kepercayaannya bagi masyarakat. Mungkin itu Bu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Asira Tabe, Bu, kalau bisa jawabannya singkat saja, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 13 menit, artinya kita sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Saya persilahkan, Bu. Iya, terima kasih. Oke, jadi saya akan tambahkan saja dari Adinda, Ibu Sahriani, tadi sudah mewakili sekali, jawabannya sudah jelas sekali. Jadi, selesinya saja saya kasih di sini bahwa untuk meminimalisir dampak negatif dari yang tadi, bahwa siswa yang diberi nilai itu akan berpengaruh kepada siswa tersebut, di mana siswa tersebut akan minder atau biasanya juga akan membawanya sampai saya memputus sekolah saja, kemudian tidak percaya diri. Jadi, di sini sekolah bisa mempertimbangkan melalui pendekatan sama dengan jawaban-jawaban terdahulu, sepertinya semua pertanyaan ini serangkai, yaitu melakukan pendekatan yang lebih adil, seperti memberikan bimbingan, pembelajaran tambahan, atau program remedial bagi siswa yang memang kesulitan sekali dalam mencapai nilai yang maksimal atau standar KKTB. Ini memungkinkan siswa juga mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan tanpa harus menurunkan standar atau memberikan nilai yang tidak mencerminkan kemampuan mereka, yang sebenarnya. Jadi, reputasi sekolah juga tidak akan menurun di mata masyarakat. Ya, terima kasih. Itu saja yang saya sempat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan Saudara Sri Uli? Apakah bisa diterima? Iya, Bu. Saya terima jawabannya. Jadi, walaupun kasus ini, keputusan ini memiliki resiko atau dampak negatif, tapi keputusan yang diambil adalah yang memiliki nilai manfaat lebih baik. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Baik, terima kasih banyak, Bu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 15 menit, jadi diskusi untuk kelompok satu saya tutup. Terima kasih kepada teman-teman, Bapak-Ibu yang telah berpartisipasi. Nah, pembahasan tentang dilema etika telah memperlihatkan betapa kompleks dan penuh tantangan pengambilan keputusan moral dalam berbagai situasi. Seperti yang kita bahas, tidak ada jawaban yang selalu benar atau salah secara mutlak. Tetapi, proses kita dalam merenungkan nilai-nilai, mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, serta menyeleraskan tanggung jawab pribadi dan profesional, sangatlah penting. Nah, saya tutup diskusi kita kali ini dengan sebuah pantung, yaitu, naik sampang ke tepi danau, membawa buah di pagi hari, dalam dilema bijaklah selalu, nilai moral jadi pegangan diri. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok satu, ini luar biasa sekali. Sekali lagi tepuk tangannya dong, Ibu Bapak. Untuk kelompok satu dengan pantun-pantunnya. Ini saya mempertanya, ini terkait dengan tadi ya, yang berpikir rasa peduli. Ini salah satu prinsip yang diterapkan dalam kasusnya. Tapi sebelumnya, ini kasusnya siapa yang dijadikan? Analisis ini, yang dianalisis. Kasusnya salah satu teman kelompok atau kasus? Kasus bersama, Bu. Kasus bersama. Nah, kalau begitu, karena saya kasih rungu. Oke, karena ini adalah kasusnya kelompok satu, dan itu adalah kasus bersama. Kalau saya bertanya kembali, itu sebenarnya apakah reputasi sekolah yang menjadi pertimbangan atau reputasi kepsi yang dipertahankan? Menurut Ibu Bapak. Lompok satu. Jangan sampai ini menjadi sebuah bujukan moral malah. Menjadi bujukan moral karena justru, jangan sampai ini, jangan sampai saya kembalikan ke teman-teman. Ini untuk kita jadikan bahan pertimbangan. Apakah ini benar-benar adalah untuk memperhatikan atau mempertimbangkan reputasi sekolah? Ataukah justru ini adalah karena reputasi kepsi yang dipertaruhkan sebagai pemimpin. Kalau itu yang terjadi, berarti itu bujukan moral. Ada yang bertanya, nomor satu? Baiklah. Silahkan, Baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, jadi reputasi yang sebenarnya di sini, yang dipertaruhkan adalah menurut saya, Bu, itu reputasinya sekolah. Karena kenapa, di lain sisi ketika dampak keputusan yang kita ambil akan kembali ke nama sekolah, bukan ke kepala sekolahnya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Pasti akan merambat ke guru-guru dan rekan-rekan yang ada di lingkungan sekolah. Bukan hanya dampaknya itu, bukan hanya ke kepala sekolah saja. Terima kasih, Bu. Itu sedikit pendapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Asira masih ada? Silahkan. Pendek singkat saja ya, Bu Asira. Iya, iya, Bu. Singkat saja, Bu. Ini pengalaman pribadi saya kemarin tahun lalu, di mana nilai anak-anak anjlok banyak orang tua yang keberatan. Karena anaknya dulu di kelas 3, rankingnya bagus. Sekarang naik di kelas 4, ternyata anjlok. Tapi berkat bantuan semua seluruh aparat di sini, rekan-rekan guru juga yang membantu bahwa memang nilainya anak-anak memang menurun. Dilihat dari faktor mungkin, karena biasanya memang peralihan, Bu, dari kelas 3 kan otomatis naik ke kelas 4 itu peralihan, di mana materi pembelajarannya juga sudah jauh beda. Jadi di sini juga anak-anak, jadi kita sebagai guru di sini dilema berat waktu ada orang tua yang keberatan. Betul-betul dilema, Bu, waktu itu. Di mana saya betul-betul drop juga waktu itu, Bu, karena aduh saya tidak tahu bagaimana. Nah, kenapa bisa sampai-sampai ada orang tua yang sampai bentrok di WA. Betul-betul, Bu. Kejadiannya saya lahmi, Bu. Saya lahmi, betul. Agak jadi masih sebatas di WA ya, grup WA ya. W-WA, grup, Bu. Sampai naik di WA, grup, Bu. Pak Guyubang kelas. Terkenal saya, Bu. Satu kampung di situ terkenal saya, Bu. Sampai-sampai mau melapor ke kepala sekolah. Betul-betul pengalaman pribadi ini. Ya, itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu Sirah, Bu Eka, dan teman-teman dari kelompok satu. Jadi, kalau kita mencermati tadi kasusnya, kasus dari kelompok satu ini, kalau kita kaitkan dengan modul lainnya, itu kita bisa ambil sebagai solusi adalah modul pada budaya positif atau disiplin positif. Dan mungkin ketika misalnya teman-teman memperhatikan pertimbangan sekolah sebagai alasan kita menaikkan KKTP, apa, menaikkan nilai siswa, kita bisa mengulik kembali modul sebelumnya, misalnya budaya positif. Kita lakukan restitusi atau mungkin kita lakukan pemberian konsekuensi atas perlakuan siswa. Ini lakukan siswa. Mungkin salah satu tadi yang dijelaskan oleh teman-teman kelompok satu dengan memberikan bimbel atau mungkin penambahan atau remedia. Terima kasih, teman-teman kelompok satu. Kita berlanjut ke kelompok dua. Untuk kelompok dua, penanggapnya itu dari kelompok satu. Silakan, kelompok dua. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu fasilitator. Dalam hal ini, Ibu Rahmaniyar, SS, SPD, MHUM, GR. Yang kami hormati, Ibu pengejar praktik, Andi Eka, Purnama Sari, SPD, MPD. Bapak, Muhammad Irwan, SPD, dan teman Bapak, Ibu Guru yang hebat. Marilah kita panjatkan puji syukur kardiat Allah SWT. Karena atas limpahan rahmatnya, sehingga kita bertemu kembali Untuk melanjutkan pendidikan, kegiatan pendidikan kita Yakni ruang kolaborasi pada modul 3.1. Ada pun anggota kelompok dua, yaitu saya sendiri, Fitriani, Ibu Armida, dan Bapak Muhammad Adil. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Adil Untuk mempersentasikan hasil dari kelompok kami. Dengan ini, kami persilahkan. Terima kasih, Bu, atas kesempatan ya. Saya share screen dulu. Sudah terlihat, Bu. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami diberikan kesempatan untuk Kepitakan hasil diskusi kami Dengan satu kasus Dalam ruang kolaborasi ini, yaitu Setel di kasus di lima ketika Dengan bilang keputusan terbasis nilai-nilai keputusan Sebagai pemimpin. Kelompok kami terdiri, yaitu Ibu Haji Armida, Ibu Fitriani, dan saya sendiri, yaitu Muhammad Adil. Kita mulai. Jadi, dari kelompok kami Itu kasusnya di SDN 248 Lalu-Lawang sedang memperkatakan Kedisiplinan pegawai terkait jam Kedatangan dan pulang. Karena sesuai edaran pemerintah tentang Kedisiplinan guru yang dapat dipantau Melalui ceklog yang dikenal dengan Nama Apatoki, atau biasa disebut Aplikasi telah ukur Kinerja dan kedisiplinan. Hal ini juga Dilakukan Untuk menindaklanjuti Laporan wali murid terhadap Guru sekolah tersebut yang sering Kedapatan datang telat, yaitu Ibu Fatimah. Beliau adalah seorang ASN Guru Pais Dari laporan Guru tiket dan operator sekolah Tercatat guru tersebut sering Kali datang terlambat ke sekolah. Hal ini menimbulkan protes dari wali murid Yang sering mendapati Ibu Fatimah terlambat masih kelas Dan membiarkan muridnya tidak belajar Di jam pertama. Jika mata pelajaran Pais di kelas tertentu itu Di jam pertama pelajaran Mereka meminta pihak sekolah Untuk menindaklanjuti Perilaku Ibu Fatimah. Kepala sekolah kemudian Memanggil Ibu Fatimah Untuk meminta Dari laporan Ibu Fatimah Menjelaskan bahwa Suami beliau Sudah meninggal Dan beliau juga Memiliki tiga orang anak Dan punya orang tua Yang tinggal bersama beliau Dan orang tuanya Sedang sakit Dan beliau Mengurusnya terlebih dahulu Baru berangkat ke sekolah Jadi ini Yang menyebabkan Ibu Fatimah Tidak bisa bersiap-siap Dari awal Untuk berangkat Dari laporan Ini Kita langsung saja Yaitu Paradigma dilema etika Yaitu Keadilan Lawan Rasa kasihan Di sini Keadilan Berdasarkan Aturan Jelas bahwa Ibu Fatimah Telah melanggar Aturan Sehingga Demi menunjukkan Tinggi kodiatik guru Berdasarkan Peraturan tersebut Semestinya Ibu Fatimah Dapat menunjukkan Sikap disiplin Perangan datang Dan pulang Sesuai dengan peraturan Jika tidak Guru tersebut Dapat diberikan Fungsi Berupa surat peringatan Dan pendilai yang kinerja Dengan pendidikan perang baik Sehingga Bisa mengkombat Untuk kenaikan gaji berkala Kemudian Yang kedua Rasa kasihan Rasa kasihan Di sini Didasari alasan Yang diungkap Ibu Fatimah Sehingga Kepala sekolah Memahami Posisi Ibu Fatimah Yang bertanggung jawab Ganda Yaitu Menindahkan keluarga Di lain sisi Ibu Fatimah Harus menjalankan Perannya Sebagai seorang ibu Dan kedua Anaknya Yang masih kecil Menunggu lagi Kondisi Ibu Fatimah Yang satu Kemudian Rutinitas Ibu Fatimah Setiap pagi Cukup merepotkan Dimana Beliau harus Mengantar Anak balitanya Ke pengasuh Sekaligus Mengantarkan Anak yang lainnya Di sekolahnya Menyebabkan Beliau sering Datang Terlambat Kemudian Prinsip Jimena etika Jadi Berpikir Berbasis peraturan Jika guru Terlambat Datang Maka ada konsekuensi Yang didapat Yaitu adanya Catatan Berilaku Yang menjadi dasar Dalam penilaian guru Kiderja guru Serta konsekensi Untuk tidak Dapat mengikuti Kenaikan Gaji berkala Tahun ini Dan berpikir Berbasis Rasa peduli Kepala sekolah Memahami peran ganda Yang harus dijelangkan Ibu Fatimah Sehingga Kepala sekolah Memahami Segala kerekotan Ibu Fatimah Dalam hal ini Kepala sekolah Tidak menegur Keras tindakan Ibu Fatimah Dan masih dapat Dilakukan dengan Dialog Dari hati ke hati Kepada Ibu Fatimah Untuk merestitusi Beliau Dengan coaching Serta dapat Menyepakati Konsekensi Dari tindakannya Hal ini menunjukkan Adanya rasa empati Dari Kepala sekolah Dengan tetap Memperhatikan Kode etik Profesi Yang perlu Diatakati Dari Ibu Fatimah Kemudian Kita pindah ke Sembilan langkah Pengujian Pengambilan Keputusan Jadi yang pertama Mengenali nilai-nilai Yang saling bertentangan Nilai yang saling bertentangan Pada kasus ini Adalah Integritas Atau tanggung jawab Yang terdapat Pada kode tikuru Dan perpres Waktu Kerja ASN Dengan nilai Dengan nilai Kasihan Atau Kemanusiaan Yaitu Melihat pada kondisi Yang melatar belakang Perilaku Ibu Fatimah Kemudian yang kedua Menentukan Siapa yang terlibat Dalam situasi ini Yang terlibat Dalam situasi ini Yaitu Kepala sekolah Kemudian Ibu Fatimah Murid Dan wali Murid Kemudian Langkah yang ketiga Mengumpulkan Mengumpulkan Fakta-fakta Yang relevan Dengan Yang relevan Dengan situasi Yang pertama Meninjau Perleturan yang dilanggar Dasar hukum Kehadiran pegawai Kemudian yang kedua Laporan Kehadiran Ibu Fatimah Yang tercatat Dari bagian administrasi Di sana Tertera tanggal jam Dan menit Kedatangan Kemudian Keterangan murid-murid Ibu Fatimah Yang berhasil Dikumpulkan Yang sebagian besar Mengatakan Ibu Fatimah Sering terlambat Kemudian yang keempat Keterangan Wali murid Yang melihat Ibu Fatimah Datang terlambat Kemudian Keterangan Satpam Guru tiket Dan guru lainnya Yang melihat Ibu Fatimah Datang terlambat Kemudian yang keenam Memanggil Ibu Fatimah Ke ruang kepala sekolah Untuk memvalidasi Kebenaran Yang terjadi Kemudian Langkah Yang keempat Pengujian Benar Atau salah Yang pertama Uji legal Pengujian ini Didasarkan Apakah ada Aspek Pelanggaran hukum Yang terjadi Dalam kasus Ibu Fatimah Tidak ada pelanggaran hukum Sehingga Situasi pada kasus ini Merupakan Bentuk dilema ITK Benar Atau Benar lawan benar Kemudian yang ke Dua Uji Relugasi Pengujian ini Didasarkan Pada Apakah Ada aspek Regulasi Atau peraturan yang Mengatur jam Kehadiran Buru Yaitu Perpres nomor 21 Tahun 2023 Tentang hari dan jam kerja Instansi Pemerintahan Yang dimulai Pukul 7.30 Pada Sona waktu setempat Serta Kodetik 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 Terkait dengan Profesionalitas Kerja Serta tanggung jawab Untuk membangun hubungan baik Antara warga sekolah Kemudian yang ke C Uji Intuisi Atau Rule-based thinking Intuisi ini Berkenaan dengan Apakah ada Yang salah dengan situasi ini Apakah tindakan ini Mengandung hal-hal Yang akan membuat orang lain Mencurigai kepala sekolah Apakah tindakan ini Sejalan atau berlawanan Dengan nilai-nilai Yang diakini Situasi pada Kasus Ibu Fatima Merupakan Situasi yang umum Terjadi Siapa saja yang dapat Melakukan kesalahan Serupa mengingat Beban dan tanggung jawab Ibu Fatima Sebagai guru Selain sebagai guru Juga Sebagai seorang ibu Dari dua anak Yang masih kecil Ibu Fatima Tidak melanggar Aspek hukum Manapun Keputusan kepala sekolah Sebisa mungkin Memberikan solusi Bagi semua pihak Baik bagi ibu Fatima Maupun bagi wali murid Yang merasa dirugikan Teguran dan konsekuensi Akan diberikan Namun tetap Mempertimbangkan Prinsip kemanusiaan Dimana Konsekuensi tersebut Jangan sampai Menghambat Keberlanjutan karir Ibu Fatima Kepala sekolah Bertanggung jawab Untuk mengendalikan situasi Dan memberikan Penjelasan Kepada pihak-pihak Yang terlibat Agar kasus ini Tidak terus Berlarut-larut Kemudian Puji publikasi And Best Thinking Apakah Kasus ibu Fatima Terpublikasi Di media Hal ini Tidak akan begitu Berpengaruh terhadap Nama baik sekolah Dan integritas Kepemimpinan Kepala sekolah Sebab Kasus ibu Fatima Merupakan Situasi umum Yang dapat terjadi Kepada ibu Yang bekerja Dimana pun Mediasi dan dialog Dengan pihak-pihak Yang terlibat Dibutuhkan Untuk meredam Situasi Agar tidak Menjadi rumit Kemudian yang Bagian E Uji panutan Atau idola Atau biasa Care Best thinking Uji ini Dinasarkan pada Prinsip Rasa peduli Kepala sekolah Dapat bersikap empati Terhadap Situasi ibu Fatima Dengan menempatkan Diri pada posisi Yang dihadapi gurunya Kepala sekolah Dapat membayangkan Apabila istri Atau ibu Dari anak-anak saya Dihadapkan Pada situasi Serupa Maka saya pun Mengharapkan Kepala sekolah Dapat memberikan Kebijaksanaan Dalam keputusan Yang diambil Kemudian Kita pindah Ke langkah yang kelima Pengujian Paradigma Benar Lawan Benar Paradigma Yang terjadi Adalah rasa Keadilan Lawan Rasa Kasihan Justice Versus Mercy Situasi ini Merupakan dilema Etika Karena kedua Pilihan Benar Kepala sekolah Dapat mengikuti Prinsip Keadilan Dengan memberikan Konsekensi Sesuai aturan Sekolah Melalui Surat Peringatan Dan Pemberian Nilai Kinerja Pegawai Dengan Predikat Korang Baik Pada Sasaran Kinerja Pegawai Yang risikonya Ibu Fatima Tidak akan mendapat Mengikuti Kenaikan gaji Berkalah Tahun ini Atau Kepala sekolah Membuat Pengecolian Karena Kemurahan Hati Dan Kasih Sayang Demi Keberlanjutan Karir Ibu Fatima Sebab Berbagai Alasan Yang melatar Berlaki Memeraka Kendala Ibu Fatima Untuk Datang Kepat Waktu Pilihan Untuk Menuruti Peraturan Dapat Dibuat Berdasarkan Rasa Hormat Terhadap Keadilan Atau Samarata Kemudian Langkah Yang Keenam Melakukan Prinsip Resolusi Dalam Menyelesaikan Dilema Pada Kasus Ibu Fatima Prinsip Yang Dipakai Adalah Berpikir Berbasis Peraturan Atau Rule Based Thinking Dengan Berpikir Berbasis Rasa Peduli Care Based Thinking Dan Keseluruhan Prinsip Ini Ada Pengujian Benar Atau Salah Kemudian Langkah Yang Ketujuh Investigasi Opsi Trilema Opsi Pertama Untuk Kelas Ibu Mawa Ibu Fatima Diberikan Guru Pendamping Yang Diambil Dari Guru Piket Atau Guru Lainnya Yang Tidak Memegang Kelas Sehingga Dapat Membantu Kekosongan Kelas Saat Ibu Fatima Tidak Ada Di Kelas Opsi Kedua Ibu Fatima Tidak Dijadikan Wali Kelas Tetapi Sebagai Guru Mata Pelajaran Yang Pelajarannya Menyesuaikan Dengan Kondisi Ibu Fatima Atau Dapat Juga Ditempatkan Sebagai Tendik Di Bagian Administrasi Kemudian Yang Ketiga Opsi Lainnya Mengusulkan Kepada Ibu Fatima Untuk Memindahkan Anak Sekolah Sekolah Anaknya Di Sekolah Ibu Fatima Dan Juga Menipitkan Anak Belitanya Pada Daycare Yang Dekat Dengan Sekolah Kemudian Langkah Yang Kesem Delapan Membuat Keputusan Dengan Melihat Situasi Ibu Fatima Maka Dalam Hal ini Kepala Sekolah Dihadapkan Pada Situasi Dilema Etika Yaitu Keadilan Lawan Rasa Tasihan Untuk Menyelesaikan Persoalan Ini Kepala Sekolah Dapat Melakukan Pemanggilan Kepada Ibu Fatima Dan Berdialog Dari Hati Ke Hati Selain Menggali Informasi Kepala Sekolah Dapat Melakukan Teknik Coaching Terhadap Ibu Fatima Agar Ibu Fatima Mampu Menyelesaikan Persoalan Yang Dihadapi Jika Ibu Fatima Masih Terkendala Waktu Maka Akan Masuk Ke Kelas Fatima Saat Jam Pertama Sehingga Wali Murid Tidak Mendepati Kelas Ibu Fatima Kosong Saat Jam Tersebut Kemudian Langkah Yang Kesembilan Melihat Lagi Keputusan Dan Merefleksikan Kepala Sekolah Memantau Kedisiplinan Ibu Fatima Dengan Menunjuk Guru Atau Tenaga Administrasi Yang Dipercaya Untuk Mencatat Jam Datang Atau Jam Pulang Ibu Fatima Pada Jurnal Harian Pegawai Catatan Tersebut Dapat Menjadi Acuan Kepala Sekolah Untuk Menentukan Tindak Lanjut Berikutnya Dari Persoalan Ibu Fatima Hal Ini Juga Berlaku Umum Untuk Pegawai Lain Yang Mempunyai Masalah Kedisiplinan Di Sekolah Jadi Hal Menarik Untuk Hal Menarik Atau Tak Terduka Dalam Analisa Kasus Ini Yaitu Kami Mendapatkan Pemahaman Mengenai Pengambilan Keputusan Pada Situasi Dilema Etika Pemahaman Ini Mengantarkan Kepada Sebuah Kesimpulan Yaitu Peraturan Itu Dibuat Atas Dasar Nilai Kebenaran Namun Meskipun Peraturan Itu Benar Terkadang Membuat Pengecualian Atas Peraturan Demi Kebaikan Yang Lain Juga Perlu Dipertimbangkan Pilihan Untuk Menuruti Peraturan Dapat Dibuat Berdasarkan Rasa Hormat Terhadap Keadilan Pilihan Untuk Membuat Pengecualian Dalam Peraturan Dapat Dibuat Berdasarkan Rasa Kebaikan Hati Jadi Itulah Pemaparan Materi Dari Kelompok Kami Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Atas Pengeparannya Tadi Dan Selanjutnya Kami Buka Sesi Tanya Jawab Untuk Kelompok Satu Kami Persilahkan Ya Silahkan Ibu Sahriani Terima Kasih Di Atas Keempatan Yang Diberikan Jadi Saya Ingin Menanggapi Sedikit Dari Kasus Ibu Kasus Yang Diangkat Dari Kelompok Ibu Jadi Disini Kasus Tentang Ibu Fatima Yang Terlambat Masuk Ke Sekolah Untuk Menja Jadi Jadi, Ibu sudah menyelesaikan dengan empat paradigma, tiga prinsip, dan sembilan langkah pengujian pengambilan kesebutan. Jadi, Ibu sudah baik, Ibu. Kemudian yang ini saya tunjukkan, tadi di uji publikasi, Ibu ditanggungkan. Tidak kedengaran, Ibu, suaranya. Mungkin bisa digeser. Bisa ditampilkan di uji publikasi, Ibu? Di PPT-nya. Sabe, Pak Adil. Iya, iya. Tunggu-tunggu. Uji publikasi. Ya, ini Ibu. Iya. Di sini dikatakan, apabila kasus Ibu Fatima terpublikasi di media, hal ini tidak akan begitu berpengaruh terhadap nama baik sekolah. Dan integritas kepemimpinan sekolah sekolah. Kalau menurut saya, ini sangat berpengaruh, ya. Sangat berpengaruh kepada reputasi sekolah. Apa namanya? Kalau masalah Ibu Fatima ini terpublikasi di media sosial, reputasi sekolah akan berpengaruh kalau menurut saya. Pasti orang tua siswa yang mau menyesekolahkan anaknya ke sekolah tersebut akan mengatakan tidak usah disekolahkan sahunya di situ karena sering ada gurunya yang begini. Jadi, ini juga tentang profesionalitas seorang guru. Jadi, menurut saya ini sangat berpengaruh, Bu, terhadap reputasi sekolah dan kepemimpinan kepemimpinan sekolah sekolah. Jadi, saya ingin meminta pendapat Ibu bagaimana ini? Kalau menurut saya, bagaimana pendapat Ibu? Apa itu suara saya kedengaran? Maaf karena... Iya, kedengaran, Bu, ya. Oke, Bu, ya. Jadi, di sini tadi Ibu meminta karena di dalam uji publikasi tadi di situ mengatakan tidak berpengaruh. Jadi, yang Ibu tanyakan bagaimana menurut kelompok kami? Iya. Iya, terima kasih, Bu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilahkan Ibu Suryani Dewi Sartika. Silahkan, Bu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Pertanyaan saya di sini pada kasus Ibu Putih, maka kita dihadapkan pada konteks profesionalisme sebagai seorang guru. Nah, sebagai kepala sekolah, solusi apa yang bisa diberikan kepada Ibu Fatima agar kedua kepentingan ini bisa jalan berdampingan tanpa harus membuat pelajaran kosong? Seperti itu, Bu. Dan sedikit ada tadi, mau saya perjelas dulu di bagian investigasi opsi trilemah. Itu tadi pertanyaannya ada sedikit, Bu. Tabek, Pak Adil. Di bagian investigasi opsi trilemah. Yang poin kedua, opsi kedua. Nah, di sini dulu Ibu Fatima ini kan guru pendidikan agama Islam ya? Guru Pais. Nah, di sini kan memang opsi kedua kan di sini Ibu Fatima tidak dijadikan wali kelas, tetapi sebagai guru mata pelajaran. Jadi kan memang Ibu Fatima tidak dijadikan wali kelas sebagai guru mata pelajaran yang pelajarannya menyelesaikan dengan kondisi Ibu Fatima. Nah, dari kasus Ibu Fatima kan memang sudah jelas beliau guru pendidikan agama Islam, jadi saran sedikit mungkin ini opsi kedua bisa direvisi kalimatnya atau direvisi kalimatnya, Bu. Begitu saja, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu, atas sarannya. Jadi, tadi pertanyaannya bagaimana sebagai dalam kasus Ibu Fatima dihadapkan pada kontes profesional sebagai seorang guru, jadi sebagai kepelah sekolah, solusi apa yang bisa diberikan kepada Ibu Fatima agar kedua kepentingan ini bisa berjalan tanpa harus membuat jam pelajaran kosong. Begitu ya, Bu? Iya, begitu, Bu. Oh, iya, terima kasih. Jadi, untuk sementara, Bu, kami menerima dulu dua pertanyaan karena kita melihat waktu, Bu. Bagaimana untuk Ibu Eka Wati dan Ibu Asira kalau ada nanti waktu bisa kita lanjut. Bagaimana, Bu? Bu, untuk Ibu Eka dan Ibu Asira bisa diterima, Bu? Bisa, bisa. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Jadi, kita ke pertanyaan pertama di mana pertanyaan tadi dari Ibu Sahriani di mana dalam uji publikasi tadi mengatakan bahwa hal yang tidak akan begitu berpengaruh terhadap nama baik sekolah dan integritas kepemimpinan kepelah sekolah. Tetapi kalau menurut Ibu Sahriani, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nama baik sekolah. Di mana pasti orang tua berpikir tidak usah kita sekolahkan anak-anak kita di sejati tersebut karena ada gurunya yang sering terlambat. Jadi, di sini Ibu Sahriani meminta pendapat dari kelompok kami hal apa yang menesari sehingga kelompok kami mengatakan bahwa kasus Ibu Fatima itu tidak berpengaruh terhadap nama baik sekolah. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab, silakan, Bu. Silakan, Ibu Wajian Midah. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Terima kasih juga atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Sahriani. Tadi di modul kami atau kasus yang telah kami angkat bahwa memang di situ mengatakan bahwa di bagian 9 langkah pengujian itu di uji publikasi. Di sini mengatakan bahwa kasus Ibu Fatima ini apabila terpublikasi di media, hal ini tidak akan begitu berpengaruh terhadap nama baik sekolah. Menurut saya, Bu, ini sandainya ini di uji publikasi. Ini kemungkinan memang karena ini bisa diselesaikan dengan pihak tertentu atau bisa diselesaikan secara baik di sekolah. Bisa kepala sekolah mengambil keputusan dengan pendisiplinan. Artinya apabila sudah diselesaikan dengan pendisiplinan dengan Ibu Fatima, maka masalah ini tidak usah, maksudnya, dipublikasikan. Maksudnya mungkin seperti itu, Bu. Untuk sementara mungkin karena ada tambahan dari rekan saya untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Masih ada yang bisa menambahkan dari kelompok saya? Baiklah, jadi Bapak Muhammadin, silakan, Pak. Jadi terima kasih atas kesempatannya, Bu. Di sini pertanyaan dari Ibu Sahriani tentang bagaimana di uji publikasi mengatakan bahwa hal itu tidak berpengaruh. Berpengaruh terhadap nama baik sekolah dan integritas kepemimpinan kepala sekolah. Jadi menurut Ibu Sahriani berpengaruh terhadap nama baik sekolah dan sekolah. Karena pasti orang tua juga berpikir kita tidak usah menyekolahkan anak-anak jika seperti itu gurunya. Jadi menurut saya masalah yang dihadapi oleh Ibu Fatima tentang keterlambatannya atau kedisiplinannya ke sekolah itu karena adanya alasan yang mungkin tidak bisa dihindari oleh Ibu Fatima itu sendiri. Sehingga mungkin kita bisa membicarakannya terhadap kepala sekolah dengan wali murid supaya bisa menyetujui. Karena di sini Ibu Fatima tidak akan seperti itu seterusnya. Karena anaknya kan mungkin nanti sudah besar atau sudah bisa mandiri. Mungkin Ibu Fatima bisa merubah sifat atau sikap kedisiplinannya untuk datang ke sekolah. Kemudian untuk publikasinya di luar mungkin kita bisa membicarakan kepada wali murid dengan kepala sekolah supaya kita tidak usah mempublikasikan ke luar dari lingkungan atau anak di sekolah. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi di sini Ibu saya juga akan menambahkan dari kedua jawaban teman saya tadi bahwa itu dengan menurut Ibu Haji Armida bahwa harus diselesaikan dengan pihak sekolah di mana kepala sekolah itu harus mendiskusikan atau berbicara dengan baik. Kemudian di sini juga Bapak Muhammad Adil berbicara dengan kondisi pribadi Ibu Fatima. Jadi kita melihat dari kondisi pribadi Ibu Fatima di mana situasi yang dihadapinya Ibu Fatima itu adalah masalah pribadi yang bisa dipahami sehingga orang tesiswa mungkin lebih simpati kepada Ibu Fatima daripada menghakimi. Kemudian jika kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah tetap baik orang tesiswa tidak akan terlalu memperhatikan keterlambatan satu guru. Kemudian kita bisa juga libatkan tim guru yang mendukung dan memastikan proses pelajaran mengajar tetap berjalan dengan baik. Sehingga orang tesiswa mungkin akan melihat bahwa sekolah tersebut tetap profesional. Kemudian di sini juga ada komunikasi yang baik misalnya di sekolah secara proaktif mengkomunikasikan situasi dan dukungan yang diberikan kepada Ibu Fatima. Hal ini bisa memungkinkan atau meningkatkan kepercayaan orang tua. Saya kira begitu Bu dari kelompok kami bagaimana untuk Ibu Saharyani apakah jawaban dari kelompok kami sudah diterima? Baik Bu, jadi jawabannya sudah saya terima. Jadi seharusnya di sini dibicarakan ya antara orang tua dan kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah juga harus memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa tidak sengaja. Dia itu di jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sekarang kita melangkah ke pertanyaan kedua, di mana pertanyaan dari Ibu Dewi, di sini pada kasus Ibu Fatima kita dihadapkan pada kontes profesional sebagai seorang guru. Jadi sebagai kepala sekolah, solusi apa yang bisa diberikan kepada Ibu Fatima agar kedua, kepentingan ini bisa berjalan tanpa harus membuat jam pelajaran kosong. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab. Silakan Ibu Hajar Mida. Terima kasih Bu atas kesempatannya pertanyaan dari Ibu Suriani Dewi, tadi dia mengatakan bahwa Ibu Fatima dihadapkan pada kontes profesional sebagai seorang guru. Nah, apabila kita menjadi kepala sekolah, apa solusi kita yang diberikan kepada Ibu Fatima sehingga kepentingan ini bisa berjalan, berdampingan tanpa harus membuat jam pelajaran kosong. Menurut saya Bu, seandainya saya menjadi kepala sekolah, untuk mengatasi Ibu Fatima yang seri terlambat ini, saya bisa melakukan dengan pertama mengecek kehadirannya, yaitu kita membuat absen untuk mengecek kehadiran guru. Ya, memang kita tahu kan setiap hari di sekolah ada absen manual dan juga ada absen secara online. Ya, kita sebaik kepala sekolah, kita terus harus memantau daftar kehadiran guru tersebut. Kemudian yang kedua, kita memberikan nasihat atau memberikan sanksi kepada guru tersebut, walaupun secara sanksinya itu mungkin secara administrasi ya, jika tidak mematuhi nasihat itu mungkin kita akan, kalau sudah diberikan secara misalnya kita panggil, kemudian dia tidak masih, dia melakukan hal-hal tersebut masih sering terlambat, maka kita akan menaikkan masalah ini kepada tingkat yang lebih tinggi, misalnya kita kepada pengawas, seperti itu. Kemudian kita menghargai kehadiran, misalnya guru yang sering datang cepat, itu mungkin kita kasih catatan kehadiran atau pujian yang baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita apa yang selanjutnya menanamkan kesadaran diri. Di sini, kita perlu menanamkan kesadaran kepada guru tersebut, bahwa kunci dari kedisiplinan itu adalah menjadi guru yang profesional. Karena guru yang profesional itu adalah memberikan contoh yang baik kepada muridnya. Jika guru harus disiplin, maka otomatis itu siswa juga akan mengikuti untuk disiplin. Nah, jadi di sini untuk menilai apakah guru itu, bahwa apakah keterlambat tanggur itu bisa dipertimbangkan. Misalnya dengan, tadi sesuai dengan kasus kami, bahwa Ibu Patima itu kan dia memiliki anak tiga orang, ada juga masih kecil, kemudian orang tuanya sakit-sakit. Nah, kita pertimbangkan juga dengan hal itu, rasa kemanusiaan kita. Nah, kemudian bisa juga kita kasih solusi lain, tadi seperti dalam kasus kami yang kami bahas, itu kita kasih solusi misalnya anaknya itu mungkin dipindah ke sekolah yang lebih dekat dengan sekolah. Gitu. Mungkin seperti itu, Bu, jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari rekan lain. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih juga, Bu. Mungkin ada teman yang bisa, yang mau menambahkan, seperti kolompok kami. Silahkan, Pak Adil. Ya. Jadi, terima kasih, Bu, atas kesempatan. Jadi, mungkin saya cuma menambahkan dari jawaban dari Ibu Adi Arita. Jadi, solusi apa yang bisa diberikan kepada Ibu Fatima? Mungkin kita bisa memberikan solusi kepada Ibu Fatima, yaitu, kan dia merupakan guru pendidikan agama atau PAIS. Jadi, solusi yang bisa kita berikan kepada Ibu Fatima itu mungkin kita memberikan penjadualan ulang. Penjadualan ulang, misalnya ketika jam pertama pembelajaran, dia melakukan pengajaran, mungkin sebaiknya kita jadwalkan kembali, kita pindahkan ke jam kedua, supaya anak-anak yang melajar itu tidak menjadi jam kosong di kelas tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian, kita juga memahamkan kepada Ibu Fatima supaya harus mengatur atau memanajemen waktu di rumah sebelum ke sekolah. Jadi, mungkin misalkan Ibu Fatima berangkatnya jam 7, mungkin bisa dibanyukan berangkat ke sekolah setengah tujuh, misalnya. Tetapi, pekerjaan yang dilakukan di rumah juga harus dimajukan. Seperti itu, Bu, dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Di sini juga saya sedikit menambahkan, Bu, bahwa solusi yang akan diberikan kepada Ibu Fatima untuk mengatasi atau masalahnya tersebut, yaitu keplas sekolah di sini bisa juga mengajak Ibu Fatima untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama yang paling sesuai untuk kondisi yang dihadapi sekarang. Sehingga dia merasa didukung dan terlibat. Sekira untuk dari kelompok kami, Bu, itulah jawaban-jawabannya. Bagaimana dengan Ibu Dewi, apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Jawabannya sangat baik. Nah, jadi salah satu solusi yang bisa dilakukan yakni penjatuhan ulang ya yang disampaikan tadi Pak Adil agar kelas tidak kosong. Kemudian yang kedua itu, kepala sekolah memberi nasihat dan memberi pemahaman tentang kesadaran diri dan manajemen waktu. Kemudian duduk bersama untuk mendiskusikan bagaimana sebaiknya sebaiknya solusi terbaik untuk Ibu Fatima. Artinya di sini ada kesepakatan antara Ibu Fatima dengan pihak sekolah. Ya, terima kasih banyak, Bu, atas jawabannya. Terima kasih juga, Bu, Ibu Dewi, karena sudah menerima jawaban dari kelompok kami. Bagaimana, Bu, masih bisakah ditambah jawabannya? Ini sudah jam 5. Cukup, Bu, cukup. Cukup, Bu. Jadi, terima kasih kepada semua rekan kelompok kami atas partisipasinya dalam diskusi kelompok ini. Dan sebagai kesimpulan dari kasus dari Ibu Fatima di sini, kita bisa melihat bahwa penting untuk memahami kondisi pribadi di mana Ibu Fatima ini menghadapi tantangan karena orang tuanya sakit. Dan ini bisa menunjukkan bahwa empati dan dukungan dari sekolah sangat dibutuhkan. Di sini juga kita bisa melihat bahwa di sini harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan dan kualitas pendidikan siswa. Terima kasih. Demikian peparan materi dari kelompok, diskusi kelompok kami, kelompok dua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplos teman-teman untuk kelompok dua yang sudah memperkan materi ini dengan begitu lugas. Walaupun tadi ada beberapa masukan ya atau beberapa saran dari teman-teman terkait dengan opsi trilema yang disampaikan oleh kelompok dua. Saya sebenarnya tertarik dengan keputusan yang dilakukan. Salah satu keputusan tadi yang ingin diambil dalam opsi trilema-nya itu adalah dengan memberhentikan status Ibu Fatima ini dari wali kelas menjadi guru mapel atau mungkin tadi disampaikan juga bahwa dijadikan sebagai tenaga pendidik. Mungkin ini bisa dipikirkan kembali kelompok dua. Apakah ini keputusan yang bijak dan apakah keputusan atau opsi trilema ini tidak menjadi simpang siur lagi nantinya ataukah mungkin bisa menjadi bungerang sendiri. Ini khususnya untuk menyadarkan seseorang secara alami ketika kita memberikan konsekuensi seperti itu. Apakah bijak? Ini mungkin menjadi pertimbangan nanti ya. Bisa dipikirkan kembali oleh kelompok dua. Lalu kemudian tadi keputusannya lalu, apa namanya, membangkitkan kesadaran diri. Berarti ini kita kaitkan dengan modul sebelumnya, KSE. Lalu ada coaching juga di dalamnya ya. Ada coaching ketika kepala sekolah ingin menyadarkan si Ibu Fatima ini agar bisa bangun lebih awal misalnya, bisa mengerjakan tugas rumah atau kegiatan-kegiatan rumahnya lebih awal, kita bisa melakukan coaching. Sehingga nanti ketika ingin merubah Ibu Fatima ini dari yang sebelumnya sering telat ke sekolah, kita bisa melakukannya dengan coaching atau teknik coaching misalnya, atau praktik coaching. Nah, mengenai keputusan yang dilakukan, yang diambil teman-teman, apapun keputusan yang diambil nantinya, terkait dengan dilema etika ini, dipikirkan kembali bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang betul-betul berpihak pada murid, berkesesuaian dengan nilai-nilai kebajikan universal, bukan nilai-nilai tertentu, dan kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan. Ketika keputusan itu tidak berpihak pada murid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka itu belum masuk dalam ranah keputusan yang bertanggungjawab dan keputusan yang bijak. Ini mungkin bisa pertimbangan nanti untuk perbaikan, apa namanya, sebelum diunggah diunggah tugas ruang kolaborasi. Kita beri aplos sekali lagi untuk kelompok dua dan kita beralih kepada kelompok tiga, yang nanti menjadi penanggapnya adalah kelompok dua. Oke, untuk kepesansi waktu silakan kelompok tiga. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasil, Ibu Rahmaniyar, dan para pengajar praktik Ibu Andieka dan Pak Irwan, serta Ibu Bapak, rekan-rekan CGP yang semuanya saya hormati. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok tiga, untuk mengaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin studi kasus dilema etika. Sedianya kegiatan ini akan dilaksanakan selama 35 menit, namun melihat waktu mungkin akan sedikit lebih dipercepat. Nah, untuk memanfaatkan waktu dengan baik, mari kita simak pemaparan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibawakan oleh Ibu Selfie Mandasari. Pada Ibu Selfie, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Tapi Ibu, sudah tampil slide presentasinya? Ya, sudah ada. Sudah, Bu. Iya, baik. Jadi, langsung saja. Jadi, untuk menglesiankan waktu, langsung saja ke studi kasus dari kelompok kami yang diangkat, yaitu terdapat salah satu murid yang duduk di kelas 4 yang belum lancar membaca. Namun, siswa tersebut memiliki sikap dan karakter yang baik serta rajin datang ke sekolah. Nah, wali kelasnya juga sudah mengajak orang tua untuk bekerjasama dalam membimbing murid tersebut belajar di rumah, namun belum membuahkan hasil. Nah, pada saat rapat kenaikan kelas, wali kelas murid A melaporkan nilai akademiknya jauh di bawah KKTP. Namun, jurnal sikap menunjukkan murid tersebut baik. Nah, dari hasil rapat, guru tersebut menyatakan bahwa murid tersebut tetap dinaikkan ke kelas 5 dengan beberapa pertimbangan, yaitu ada aturan kurikulum yang berlaku agar setiap murid tidak tinggal kelas karena masih bisa dibimbing dan ditingkat selanjutnya. Kemudian juga jurnal sikapnya yang menunjukkan baik dan ditakutkan juga murid tersebut akan putus sekolah karena malu jika tidak naik kelas. Namun, murid tersebut juga diberikan tugas tambahan selama proses pengimputan nilai berlansung agar dapat mendongkrak nilainya meskipun tidak sepenuhnya. Selain itu, guru juga merasa kasihan karena semangat belajar murid tersebut sangat baik di sekolah namun memang kemampuan murid tersebut dalam memahami materi itu rendah dan kurang bimbingan di rumah. Ada pun analisis kasusnya yaitu terdapat paradigma dilema etika prinsip dilema etika dan sembilan langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama yaitu paradigma dilema etika rasa keadilan lawan rasa kasihan di mana dilema etika ini muncul ketika murid tidak tahu membaca namun tetap naik kelas karena adanya rasa kasihan dan rasa khawatir murid tersebut putus sekolah karena tidak naik kelas. Kemudian kemudian yang kedua ada prinsip dilema etika yaitu berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking di mana prinsip berpikir rasa peduli dipilih karena rasa peduli terhadap semangat belajar dan karakter baik murid tersebut serta keyakinan bahwa dengan dukungan yang tepat murid tersebut masih memiliki kesempatan untuk berkembang di tingkat berikutnya. Selanjutnya sembilan langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan yaitu nilai yang bertentangan adalah nilai kejujuran dan nilai kemanusiaan di mana guru tidak jujur saat memberikan nilai karena mengutamakan nilai kemanusiaan. kemudian yang kedua yaitu langkah yang kedua menentukan siapa yang terlibat yaitu ada kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Kemudian langkah ketiga yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Yang pertama nilai akademik murid tersebut jauh dibawa ke KTP atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran dalam membaca menunjukkan bahwa ia belum mencapai standar yang diharapkan. Kemudian yang kedua murid menunjukkan sikap baik rajin hadir dan memiliki semangat belajar yang tinggi yang mencerminkan potensi positif untuk berkembang. Kemudian yang ketiga murid kurang mendapat bimbingan di rumah yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam belajar sehingga ada alasan untuk memberikan kesempatan lebih lanjut. Kemudian yang fakta yang keempat menurut aturan kurikulum yang berlaku setiap murid sebaiknya tidak tinggal kelas dengan memberikan ruang bagi mereka untuk belajar dan berkembang di tingkat berikutnya. Nah ada pun langkah yang keempat yaitu terkait pemujian benar-salah. Ada uji legal di mana di sini tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut sehingga termasuk dalam dilema etika. Kemudian ada uji regulasi atau standar profesional di mana ada pelanggaran kode etik profesi dalam kasus ini yaitu hal itu dapat dilihat dari guru yang memberikan nilai tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di mana kondisi murid tersebut belum lancar membaca namun diberikan nilai sesuai ke KTP agar dapat naik kelas. Kemudian ada uji intuisi di mana berdasarkan perasaan dan intuisi kami ada yang salah karena memberikan tambahan nilai agar murid tersebut dapat naik kelas namun dengan melalui banyak pertimbangan keputusan ini dapat tepat dilakukan dan memiliki banyak dampak positif apabila murid tersebut tetap naik kelas. Kemudian berikutnya ada uji publikasi di mana jika keputusan saya dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial saya merasa tidak nyaman karena berbenturan dengan peraturan akademik yang ada di unit kerja sehingga apabila dipublikasikan maka akan merusak citra guru selaku pendidik dan merusak nama baik sekolah di masyarakat. Kemudian ada uji panutan atau idola di mana keputusan yang akan diambil adalah tetap membiarkan murid naik kelas agar murid tersebut tidak patah semangat untuk tetap bersekolah dan membuat kesepakatan dengan orang tua murid agar bisa membimbing murid selama libur semester di rumah agar mengalami peningkatan sebelum mulai belajar di kelas 5. Langkah yang kelima ada pengujian paradigma benar lawan benar di mana dalam pengujian benar lawan benar ini paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Langkah yang keenam yaitu melakukan prinsip resolusi. Nah dari tiga prinsip penyelesaian dilema prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli. Hal tersebut dilakukan karena murid mungkin mendapatkan akses lebih baik ke program intervensi atau dukungan tambahan yang dapat membantu kemajuan akademiknya dan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi murid dalam hal perkembangan sosial dan emosionalnya jika tidak naik kelas. Kemudian langkah ketujuh ada investigasi opsi trilema di mana murid dinaikkan ke kelas lima dengan melakukan pembinaan dan pemanggilan orang tua sebelumnya. Melakukan coaching terhadap anak dan orang tua untuk menemukan solusi agar si anak tersebut dapat lancar membaca. Kemudian langkah ke delapan yaitu buat keputusan di mana keputusan yang diambil adalah memberikan nilai sesuai KKTP dengan catatan murid telah diberikan tugas tambahan agar meminimalisir ketidakadilan yang dirasakan oleh murid lain. Kemudian yang langkah kesembilan yaitu lihat lagi keputusan dan refleksikan. Nah berdasarkan keputusan yang diambil maka murid tersebut tetap naik ke kelas lima dengan tindak lanjut guru dan orang tua bersedia melakukan kerjasama untuk membimbing murid sehingga kemampuan membacanya meningkat. Hal menarik dan tak terduga. Hal menariknya disini nilai kemanusiaan lebih diutamakan pada kasus tersebut karena menyangkut masa depan anak. Kemudian yang tak terduga akan terjadi kasus yang sama setiap tahunnya apabila tidak ditangani dengan baik. Kemudian kesimpulannya yaitu pengambilan dan pengujian terhadap kasus yang dipilih sudah tepat karena sudah sesuai dengan sembilan langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian yang kedua tidak ada pertanyaan lanjutan dan keputusan tersebut sudah tepat. Ada pun daftar tugas atau checklist tugas kolaborasi yang pertama studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika itu ada. Kemudian memuat salah satu paradigma dari empat paradigma dilema etika juga ada. Yang ketiga memuat salah satu prinsip dari tiga prinsip dilema etika juga ada. Kemudian memuat sembilan langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan juga ada. Memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus juga ada. Hasil penungguan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu. Kemudian setiap anggota telah menyepakati paradigma prinsip dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum. Kemudian yang kesembilan hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota. Terima kasih. mungkin itu dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Selvi atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada kelompok dua untuk memberikan tanggapan atau saran kepada kelompok kami. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan dengan hormat. Baik, ada Ibu Fitriani. Silahkan Ibu Fitriani. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, di sini saya akan bertanya di mana sesuai dengan paradigma tadi, paradigma dilema etika tadi di mana di situ adanya rasa keadilan lawan rasa kesihan. Pertanyaan saya di sini apakah dengan adanya rasa kesihan dan khawatir terhadap murid tersebut bisa mempengaruhi motivasi belajar anak di masa depan? Begitu, Bu. Simple saja. Terima kasih. Baik, saya tampuk dulu pertanyaannya, Ibu. Kita pindah ke Ibu Armida. Silahkan, Bu Haji. Terima kasih, Ibu atas kesempatan yang diberikan tadi pada langkah yang keempat itu mengenai pengujian kebenaran di bagian uji legal. Uji legal. Nah, di sini apakah pada pengujian kebenaran pada uji legal itu hanya mencakup pelanggaran hukum pemerintah atau juga termasuk pelanggaran hukum sekolah atau bisa dikatakan pelanggaran hukum misalnya melanggar keyakinan kelas. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, jadi ada dua pertanyaan dulu yang kami terima. Pertanyaan pertama itu dari Ibu Fitriani. Jadi, sesuai dengan paradigma dilema etika, tadi ada keadilan versus kasihan. Apakah dengan rasa kasihan dan khawatir terhadap murid bisa mempengaruhi motivasi belajar siswa di masa depan? Saya kembalikan kepada anggota kelompok saya, kami. Apakah ada yang mau memberikan tanggapan atau jawaban? Silahkan Ibu Erwana. terima 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 kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan mengenai tadi pertanyaan dari Ibu Fitri sesuai dengan paradigma dilema etika di mana adanya rasa keadilan dan rasa kesihan lawan rasa kesihan apakah dengan adanya rasa kesihan dan khawatiran terhadap murid tersebut bisa mempengaruhi motivasi belajar anak di masa depan? Nah, menurut saya mengenai bagaimana rasa kesihan dan khawatiran terhadap murid dapat mempengaruhi motivasi belajar anak di masa depan tentunya sangat mempengaruhi kalau menurut saya Bu kenapa? Karena dampaknya terhadap motivasi belajar yang pertama ini menurunnya bisa menurunnya motivasi jika seorang anak merasa bahwa mereka dapat naik kelas tanpa harus berusaha keras maka motivasi belajar mereka akan menurun mereka mungkin akan berpikir bahwa belajar itu tidak penting karena mereka tetap naik kelas walaupun nilainya tidak mencukupi nilai KTP yang kedua peserta didik kurang menghargai proses dalam pembelajaran artinya di sini siswa mungkin tidak akan menghargai proses belajar dan hanya fokus pada hasil akhir saja yaitu naik kelas artinya dia selalu berpikir walaupun kita tidak belajar keras tidak bersemangat tidak belajar kita tetap naik kelas yang ketiga jika siswa tidak memiliki dasar yang kuat tentunya mereka akan kesulitan mengikuti pelajaran di kelas yang lebih tinggi nanti kegagalan yang terus-menerus ini dapat menurunkan kepercayaan diri terhadap kemampuan mereka sendiri siswa mungkin akan menjadi lebih pasif dan tidak proaktif lagi dalam proses belajar mengajar dalam proses belajar nah meskipun rasa kesihan dan khawatiran terhadap siswa adalah hal yang manusiawi namun kita perlu juga mempertimbangkan dampaknya dari diri kita sendiri jadi kita lebih baik memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat agar siswa dapat belajar dan berkembang secara optimal terima kasih bu hanya itu yang saya bisa saya sampaikan atau ada mungkin dari rekan yang lain bisa dari rekan kelompok kami yang bisa menambahkan baik terima kasih jawabannya ibu Erwana saya berikan kesempatan kepada ibu Selvi untuk menambahkan silahkan ibu ya baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan jadi sedikit menambahkan terkait dari pertanyaan dari ibu Fitri tadi yaitu sesuai dengan paradigma dilema etika tadi ada rasa keadilan lawan rasa kasihan apakah dengan adanya rasa kasihan dan rasa khawatir itu bisa mempengaruhi motivasi belajar anak di masa depan menurut saya mungkin sangat mempengaruhi terkait motivasi belajar anak di masa depan namun kita tidak mungkin juga menyampaikan kepada siswa secara mentah bahwa kita kasihan kepada siswa tersebut sehingga mereka nekelas tapi kita menyampaikan dukungan-dukungan kita kepada siswa tersebut dan menyampaikan kekuatan apa sebenarnya yang dimiliki oleh siswa tersebut sehingga kita mengambil keputusan atau kebijakan yang membuat mereka bisa naik ke kelas 5 seperti itu jadi mungkin dengan melalui mungkin rasa kasihan tersebut kemudian memberikan dorongan-dorongan positif kepada siswa tersebut kemudian juga menetapkan tujuan yang dapat dicapai oleh siswa tersebut sehingga dapat meningkatkan motivasi belajarnya terutama dalam kegiatan membaca supaya mereka lancar membaca tentunya kita harus memberikan dorongan-dorongan kepada siswa memotivasinya dengan kata-kata semangat sehingga mereka tidak merasa bahwa oh guru kasihan melihat saya sehingga dia menaikkan ke kelas berikutnya tanpa saya memiliki memang kelebihan-kelebihan yang bisa atau yang memang pantas saya dapatkan sehingga saya naik ke kelas tersebut mungkin itu sedikit tambahan dari saya saya kembalikan kepada moderator ya baik jadi memang ada dampak dari keputusan ini tentu akan menurunkan motivasi siswa lain tapi sedikit tambahan dari saya kita juga bisa disinilah kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi bagaimana kita sebagai seorang guru membuat siswa ini tetap mencapai tujuan pembelajaran tapi dengan perlakuan khusus jadi tidak serta-merta mengatakan nilainya hanya ditambahkan tapi membuat kegiatan-kegiatan sehingga dia tetap bisa mencapai tujuan pembelajarannya dengan perlakuan-perlakuan khusus sesuai dengan kemampuannya siswa tersebut saya kembalikan kepada Ibu Fitriani bagaimana Ibu terima kasih Ibu atas jawabannya jadi disini sangat berdampak sekali jadi disini tadi dari kelompok tiga sudah juga memberikan contoh dampak-dampak yang bisa terjadi terkait dengan motivasi belajar siswa di masa depannya jadi jawaban dari kelompok tiga sangat luar biasa jadi saya bisa terima dengan baik Ibu terima kasih baik terima kasih Ibu Fitriani kita beralih ke pertanyaan kedua pertanyaan dari Ibu Haji Armida jadi tadi pada langkah keempat yaitu pengujian kebenaran apakah uji legal hanya mencakup pelanggaran hukum pemerintah atau juga termasuk pelanggaran hukum sekolah atau kontrak belajar siswa saya kembalikan kepada teman kelompok tiga apakah ada yang ingin memberikan tanggapan baik silahkan Ibu Erwana terima kasih Ibu atas kesempatannya mengenai tadi pertanyaannya Ibu Armida pada langkah keempat yaitu pengujian kebenaran apakah uji legal hanya mencakup pelanggaran hukum pemerintah atau juga termasuk pelanggaran hukum sekolah atau kontrak belajar siswa menurut saya di sini Ibu pengujian pengujian legal dalam langkah keempat tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum pemerintah saja tetapi juga mencakup berbagai bentuk pelanggaran hukum misalnya di sekolah karena perlu dipertimbangkan dalam kasus misalnya pelanggaran sekolah ini mencakup peraturan yang telah diterima oleh sekolah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis misalnya peraturan tentang penentuan nilai kode etik guru atau kebijakan terkait kandikan kelas nah tentang pelanggaran kontrak pelanggaran hukum pemerintah tentang pelanggaran kontrak belajar meskipun tidak selalu tertulis secara formal namun terdapat semacam kontrak belajar antara guru dan siswa artinya kontrak ini mengandung implisis bahwa guru akan memberikan penilaian objektif dan akurat itu melanggar kontrak ini bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran etika hanya itu yang bisa saya sampaikan sepatu ada dari teman-teman bisa menambahkan terima kasih banyak bu Hermana tanggapannya saya beri kesempatan kepada ibu selfie untuk menambahkan silahkan ibu baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dari pernyataannya tadi pertanyaannya tadi ibu aji yaitu pada pengujian kebenaran apakah uji legal hanya mencakup pada pelanggaran hukum pemerintah atau juga termasuk pelanggaran hukum sekolah menurut saya dalam pengujian kebenaran uji legal dapat mencakup berbagai aspek termasuk pelanggaran hukum pemerintah sekolah maupun pelanggaran kontrak belajar murid dimana pelanggaran hukum pemerintah ini termasuk pelanggaran yang berkaitan dengan undang-undang atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah yang dapat mencakup aspek-aspek seperti undang-undang pendidikan hak-hak siswa dan perlindungan anak kemudian untuk pelanggaran hukum sekolah disini dimana seperti yang kita ketahui bahwa setiap sekolah itu biasanya memiliki peraturan dan kebijakan sendiri yang harus dipatuhi oleh siswa atau rekan guru maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut sehingga menurut saya pelanggaran terhadap aturan ini juga bisa dianggap sebagai uji legal kemudian terkait dengan pelanggaran kontrak belajar yaitu dimana kontrak belajar kita antara siswa dapat mencakup kewajiban-kewajiban dan hak dari kedua belah pihak sehingga pelanggaran terhadap ketentuan dalam kontrak ini juga relevan dalam konteks uji legal jadi uji legal dalam konteks ini juga bersifat komprehensif dan melibatkan semua aspek hukum yang relevan dengan pendidikan mungkin itu dari saya terima kasih saya kembalikan kepada moderator baik sedikit tambahan jadi di kasus ini banyak sekali sebenarnya peraturan yang dilanggar tapi kembali lagi untuk melihat kondisinya siswa keputusan yang diambil juga dianggap benar jadi makanya ini masuk di dilema etika karena benar versus benar saya kembalikan ke Ibu Haji Armida bagaimana Bu iya iya Bu terima kasih atas jawaban dari rekan-rekan semua tadi jawabannya luar biasa ya masukkan-masukannya buat saya dan ini menjadi masukan buat saya nantinya ke depan apabila dalam menghadapi kasus-kasus di sekolah kami nanti ini kami akan berpadoman bahwa peraturan ilegal apa uji ilegal itu tentunya kami juga akan memperhatikan peraturan-peraturan sekolah kemudian mengenai kontrak belajar dengan siswa dengan guru itu akan menjadi pedoman kami ya terima kasih banyak Bu atas jawaban yang diberikan mudah-mudahan kami semua ini bisa calon guru penggerak ini bisa nanti ke depannya bisa menerapkan semua apa tadi yang telah kita bahas semua di sini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih atas semua tanggapan yang kami terima dari kelompok dua karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 5.28 jadi diskusi ini saya tutup dengan kesimpulan bahwa bagi seorang pemimpin pembelajaran kita sangat perlu kehati-hatian dalam mengambil keputusan karena sangat berdampak terhadap banyak hal salah satunya pada masa depan murid dengan keputusan yang tepat maka murid dapat termotivasi menjadi murid yang dapat mencapai kehidupan yang merdeka dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya berguna baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat di mana ia berada demikian saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Pasil Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kita beri aplos untuk kelompok tiga Ibu Bapak yang menjadi penutup dari diskusi kita pada hari ini jadi banyak kita dimasukkan dari teman-teman yang bisa menjadi pertimbangan buat kelompok tiga terkait tadi terakhir ada tadi sempat yang dipresentasikan terkait dengan bujukan apa namanya terkait dengan pengujian benar-salah jadi kalau kita benar-salah kalau itu itu terkait dengan kasus benar-salah berarti itu bukan dilema etika tetapi itu adalah bujukan moral tapi kalau saya mencermati tadi dari diskusi lalu kemudian mencermati kasusnya memang sebenarnya sudah masuk dalam persus dilema etika karena tadi ada pertimbangan bahwa siswa yang dalam kasus ini anaknya rajin tapi hanya nilainya saja yang berkaitan dengan KKTP yang tidak terpenuhi sehingga di situ ada ada keputusan ada dua ada dua keputusan ada dua nilai kebajikan keyakinan yang berbeda apakah itu keadilan dan rasa kasihan sehingga itu masuk dalam ranah benar proses benar benar dengan benar ini masuk dalam ranah dilema etika bukan bujukan moral karena kalau bujukan moral itu tidak perlu diuji kalau bujukan moral sudah pasti bahwa yang dilakukan kalau kita melakukannya berarti salah tidak perlu diuji lagi dan tidak perlu lagi diteruskan ibaratnya ini adalah sebuah kasus tidak perlu diteruskan kerana pengadilan baik ibu bapak sekalian terima kasih atas diskusi yang luar biasa pada hari ini saya juga melihat waktu sudah menunjukkan pukul 17.31 kita lanjut ke refleksi sebelum kita akhir pertemuan kita nah refleksi kali ini teman-teman bisa memanfaatkan kolom chat ketika saya mengatakan dengan hitungan sampai 10 teman-teman sudah langsung menuliskan refleksinya dalam bentuk kalimat di kolom chat nah refleksinya dalam bentuk 4F jadi refleksi 4F ini adalah fake fake itu peristiwa apa jadi nanti ibu bapak rangkum jadi tidak perlu bilang satu tidak perlu ditulis satu, dua, tiga, empat tapi langsung diramu menjadi sebuah kalimat satu atau sampai dua kalimat saja yang di dalamnya memuat tentang peristiwa apa yang dirasakan apa perasaannya bagaimana perasaannya setelah diskusi pada hari ini lalu kemudian temuan apa yang ibu bapak dapatkan dan yang yang terakhir adalah future atau apa yang akan bapak ibu lakukan perubahan apa yang akan ibu bapak lakukan di masa depan terkait dengan peristiwa tadi lalu kemudian perasaannya tadi dan temuannya tadi jadi silahkan dikemas ini sebuah tantangan ya dikemas dalam satu atau dua kalimat saja ketika saya mengatakan di enter jadi langsung bersamaan di enter di kolom chat saya mulai hitungnya ya satu sampai dua puluh lah oke ibu bapak bisa paham ya saya stop share oke sudah bisa dimulai oke ini mengetik memang oke mengetik memang oke di kolom chat ketika nanti saya menghitung berarti sudah bisa tepat pada hitungan ke dua puluh sudah di enter di kolom chat satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas delapan belas sembilan belas dua puluh silahkan di enter oke ada bu selfie melakukan diskusi terkait dilematika ini membuat saya merasa senang karena banyaknya yang baru saya proleh terkait empat paradigma tiga prinsip dan sembilan langkah pengambilan keputusan sehingga yang akan saya lakukan yaitu mempelajari lebih lanjut dan menerapkannya di sekolah ibu sahriani perasan saya senang bisa menyelesaikan kasus dengan empat tiga sembilan dan melihat kasus dari teman dan cara penyelesaiannya semoga kedepannya saya bisa menerapkan di lingkungan sekolah rumah dan masyarakat ibu suriani setelah berdiskusi mengenai analisis kasus dengan merarapkan tiga prinsip empat paradigma dan sembilan langkah pengambilan dan kemudian perasan saya antusias karena mendapat lawasan baru bahwa setiap keputusan yang diambil dalam konteks dilema ITK harus disertai dengan keberanian keberanian untuk bertanggung jawab atas konsekuensi yang mungkin timbul baik positif maupun negatif semoga ini bisa saya terapkan lalu kemudian ibu fitriani dalam hadapi dilema mengambil keputusan harus penuh pertimbangan yang baik ibu siriuli kasus yang dibahas terjadi di kesaharian saya dan disini saya tercerahkan karena mendapat perspektif lain bagaimana menghadapi ketika hal tersebut terjadi sekolah pak adil dalam ruang kolab ini merasa senang dengan apa yang saya dapatkan pada kesempatan ini karena bisa mendapatkan materi 439 ibu eka dalam diskusi hari ini perasaan saya sangat senang bisa berkolaborasi dan berdiskusi di forum ini banyak hal yang saya dapatkan seperti halnya dalam mengambil keputusan serta perubahan yang akan saya lakukan yaitu memperhatikan lebih lanjut dalam pengambilan keputusan lalu ada ibu asira bersemangat menyelesaikan sebuah masalah dengan perasaan menyenangkan bisa berbagi dengan teman untuk ke depan bisa diterapkan dalam kehidupan nanti ibu arwana perasaan senang banyaknya ilmu menuproleh semoga ini bisa saya terapkan ketika menghadapi kasus ibu armida pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu memetakkan empat paradigma tiga prinsip dan sembilan langkah dalam dan cara penyelesaian kasus menambah wawasan baru bagi saya untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan wah luar biasa refleksinya teman-teman ya ternyata kita ketika ditantang ternyata ibu bapak sekalian bisa melakukannya jadi terkadang kita mengatakan wah susah sekali tapi ketika kita melalunya wah ternyata mudah dan kita bisa melalui itu terima kasih ibu bapak sekalian sekali lagi saya sedikit bercerita sebelum saya akhiri saya baru-baru kemarin dalam posisi dilema IPK kebetulan saya diamanahkan sebagai koordinator guru master yang menangani terkait dengan festival jenis bahasa ibu di kota pare-pare dan kebetulan kami menutup jadwal jadwal atau link pendaftaran itu pada hari sabtu kemarin karena berdasarkan technical meeting ini untuk mendisiplinkan anak dan gurunya juga sekolahnya lalu kemudian dari hasil technical meeting ini sudah disepakati tutup linknya pada hari sabtu tapi ternyata pada hari minggu kemarin itu ada salah satu sekolah yang menelpon minta dibukakan linknya sementara hasil technical meeting harus di menjadi sebuah integritas juga ya jadi ada kenil yang bertentangan tapi sama-sama benar yang pertama nilai integritas satu tanggung jawab lalu kemudian ada rasa kasihan lalu kemudian saya berpikir prinsip berpikir hasil akhir jangan sampai anak yang tadi telat mendaftar ini adalah anak yang justru membawa bisa mengharumkan nama pari-pari di provinsi sesuatan sehingga dari keputusan yang berdasarkan 439 ini lalu kemudian dengan berpikir berpikir hasil akhir sehingga akhirnya dengan keputusan yang matang meminta pertimbangan dari teman-teman sehingga keputusannya adalah kita membuka kembali link itu dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperlihatkan atau menunjukkan kalian tanya karena mereka anak ini sudah belajar secara matang belajar berlatih lebih besar di sekolahnya tapi ketika kita tidak berikan ruang kepada dia hanya karena persoalan integritas atau keputusan bersama maka itu akan merugikan siswa jadi memikirkan hasil akhir juga endingnya atau outputnya ini adalah untuk keberpihakan kepada murid nah itu adalah salah satu contoh kasus yang saya alami dalam dilamatika baik ibu bapak sekalian ada sebuah kutipan yang mengatakan bahwa sesungguhnya kesepian yang terbesar dalam diri seseorang adalah ketika seseorang itu tidak mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab saya ulangi kembali ini ada sebuah kutipan tapi anonim yang mengatakan bahwa kesepian terbesar seseorang itu adalah ketika ia tidak bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab ini menjadi rebunungan buat kita semua semoga bukan kita ini bukan tipikal yang kesepian baik ibu bapak sekalian mari kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan berdoa bersama doa bersama akan dipimpin oleh bapak tapi teman-teman saya ingatkan kembali untuk krukol ini dudetnya telah diperhatikan ya untuk segera diunggah lalu kemudian mencermati semua penugasan di alur-alurnya termasuk modul 2.3 itu yang dikumpul pada tanggal 23 November tetapi kalau sudah selesai P5 P5 silakan teman-teman langsung segera untuk mengumpulkan aksi nyatanya supaya bisa hijau semua di paket modul 2-nya oke terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan kita berdoa bersama silakan adil di kandu doanya baik terima kasih sebelum kita menutup kegiatan Rukul ini mari kita bersama-sama berdoa untuk mengucapkan syukur atas kegiatan kita yang telah dilaksanakan pada hari ini Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami dengan mengucapkan puji syukur kehadiratmu atas segala karunia yang telah engkau limpahkan kepada kami pada hari ini penuh keakrabah dan kebahagiaan ini kami hadir di sini kiranya engkau memberikan barokah dan rinomu dalam Rukul ini yang kami laksanakan dengan berakhirnya Rukul sesi 2 ini kiranya Ya Allah engkau dapat melimpahkan pengetahuan kekuatan kepada kami semua dan engkau tumbuhkan rasa persaudaraan persatuan yang kokoh diantara kami terjalin dengan baik dan betul Rabbana atina fi dunia hasana wa fil ahirati hasana wa kina sahabana subhanallah bikai sati amai asifu alhamdulillah 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 belum sembuh-sembuh sembuh-sembuh-sembuhnya padil belum proses penyembuhan oh iya amin ibu bapak sekalian di kinerja di kinerja yang saya kirim di grup itu disitu tertera sudah dicentang semua aksi nyata tapi sebenarnya belum ya belum ya jadi itu menjadi tugas atau PR atau di aksi di modul 2.3 jadi itu yang terlupa kenapa saya centang seperti itu karena saya menganggap teman-teman nanti bisa menyelesaikan sebelum dudetnya itu menjadi sebuah PR buat kita semua oke ini ada bu Pepe tadi sudah keluar baik kita foto bersama untuk mengakhiri pertamaan kita hari ini ada rekomendasi Pak Adil silahkan diambil Ali masih mood Pak Pak Be foto ada dari teman yang lain ya ada model kah ada model susah saya kalau lagi laki oke kalau begitu Pak Adil kita model katepkan tangan saja Pak Adil oke senyum 3 2 1 ya oke oke satu saja Pak Adil nanti dikirim ke grup Pak Adil ya selamat oke baik teman-teman sekalian ibu bapak yang hebat terima kasih atas dedikasinya terima kasih atas kinerja yang luar biasa terima kasih atas kedisiplinannya yang betul-betul setiap hari sudah mulai terlatih dengan disiplin waktu terima kasih sudah menjadi teladan yang baik untuk diri dan juga untuk anak-anak kita di sekolah setelah akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh notuh Terima kasih.